Suramnya bayang-bayang jelit sembilan. Aku menasihatkan kepada kalian untuk tidak mencampuri persoalan kami. Aku akan merampok barang-barangnya. Bukan barang-barang kalian. Karena itu, kalian tidak usah melibatkan diri, karena melibatkan diri dalam pertempuran bersenjata akan dapat berakibat maut. Selebihnya, kami akan dapat mendendam kepada orang-orang yang membantu menggagalkan usaha kami. Wajah orang-orang yang berada di ruang itu pun menjadi tegang. Namun ayah Warsi pun berkata, baiklah. Aku sependapat. Jangan turut campur. Persoalan ini adalah persoalan kami. Orang-orang itu akan merampok barang-barangku. Karena itu, maka aku berhak untuk membunuh mereka, lalu katanya kepada kawannya, marilah dampak, kita selesaikan saja mereka. Baru nanti kita akan melaporkan kepada Ki Wiradana bahwa kita terpaksa membunuh untuk mempertahankan barang-barang milik kita yang akan dirampok. Kedua orang yang ingin merampok barang-barang saudagar emas itu pun telah bersiap pula. Ketika mereka berpencar, maka orang-orang yang ada di ruang itu pun menyebab. Bahkan perempuan-perempuan telah saling berdesakan di sudut ruangan. Dalam pada itu, dua orang yang ingin merampok barang-barang milik saudagar itu masih berkata, Hi, apakah kalian tidak memanggil para pengawal tanah perdikan jika kalian takut menghadapi kami berdua? Persetan, geram ayah Warsi, bersiaplah untuk mati. Sebelum orang yang akan merampok barang-barang itu sempat menjawab, ayah Warsi telah mencabut pedangnya. Agaknya ia tidak ingin berlama-lama bertempur. Ia ingin segera membunuh perampok itu dan menyerahkan mayatnya kepada Wiradana. Dengan demikian, maka dengan tidak langsung ia telah menunjukkan kepada anak perempuannya, bahwa ia telah siap untuk membantu apapun yang terjadi di tanah perdikan Sembojan. Sejenak kemudian pertempuran telah terjadi di dua lingkaran. Ayah Warsi dan Dampa masing-masing melawan seorang dari kedua orang yang akan merampok mereka itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang berada di dalam bilik itu pun menjadi ketakutan. Mereka melihat ilmu pedang yang tidak mereka mengerti. Benturan senjata dan teriakan-teriakan nyaring. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin cepat. Ternyata bahwa Ayah Warsi, keluarga Kelamerta, memang memiliki ilmu yang regirisi. Pedangnya berputar seperti baling-baling. Sekali-kali mematuk dengan cepat mengarah ke jantung lawan. Dengan demikian, maka perampok yang melawannya itu pun harus mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan ilmu pedang yang jarang ada bandingnya ia melawan Ayah Warsi itu. Pedangnya mampu berputar cepat sekali. Bahkan kemudian bagaikan kabut putih yang melingkari tubuhnya, sehingga sulit bagi lawannya untuk menembus perisai putaran pedang itu. Sementara itu, Dampa telah mempergunakan senjatanya pula. Ia tidak terbiasa mempergunakan pedang. Tetapi ia lebih senang mempergunakan sepasang tongkat baja yang dirangkaikan dengan seutas rantai. Dengan kemampuan yang sangat tinggi, maka senjata itu benar-benar merupakan senjata yang sulit untuk dilawan. Kedua tongkat itu kadang-kadang berputar. Namun kadang-kadang mematuk kepala dengan kerasnya. Bahkan sebelah tongkat baja itu dapat bagaikan terbang menyambar lawannya. Salah seorang di antara kedua orang yang akan merampok perhiasan itu menempatkan diri menjadi lawannya. Senjatanya adalah sepasang trisula bertangkai pendek. Dengan demikian maka pertempuran itu pun memerlukan tempat yang semakin luas, karena ayunan senjata yang semakin panjang menjangkau loncatan-loncatan lawannya. Tongkat bertangkai itu dapat digenggam untuk bertempur pada jarak jangkauannya, tetapi dapat pula berputar sepanjang rantai yang mengikatnya. Agaknya orang yang ingin merampok itu merasa ruangan itu terlalu sempit untuk menghadapi senjata lawannya yang menggetarkan, sehingga karena itu, maka ia pun telah bergeser ke pintu. Ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun telah meloncat dan membuka pintu itu. Kemudian meloncat turun ke halaman. Dengan demikian, maka dua lingkaran pertempuran itu terjadi di dua bagian penginapan itu. Yang satu berada di dalam dan yang lain berada di luar. Pertempuran itu benar-benar merupakan pertempuran yang menggetarkan. Di ruang depan penginapan itu, dua orang yang memiliki ilmu pedang yang matang telah mengerahkan kemampuan masing-masing. Bahkan Ayah Warsi merasa beruntung, bahwa ada orang yang berusaha untuk merampoknya. Dengan demikian ia dapat menunjukkan kepada anaknya dan juga kepada Ki Wiradana yang tidak mengenalnya sebagai mertuanya, bahwa ia telah berjasa bagi Tanah Perdikan Sembojan. Dengan demikian maka ia akan mendapat kepercayaan yang lebih besar dari Ki Wiradana. Ia akan dapat mondar-mandir di Tanah Perdikan itu tanpa dicurigai dan bahkan ia akan mendapat kesempatan ikut berkuasa karena kemampuannya. Jika aku menunjukkan bahwa aku mempunyai kekuatan, maka aku tentu akan ikut mendapatkan kekuasaan. Apalagi apabila pada suatu saat Warsi berhasil mendorong Wiradana untuk mengeterapkan kekuatan untuk memperkuat kekuasaannya apabila persoalan-persoalan yang pernah dilakukan itu akhirnya diketahui oleh orang banyak, berkata Ayah Warsi di dalam hatinya. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk dalam waktu singkat melumpuhkan perampok itu dan kemudian baru memberitahukan kepada Ki Wiradana. Orang-orang yang ketakutan di penginapan itu sama sekali tidak berani berbuat sesuatu. Mereka berdasarkan di sudut ruang dengan wajah yang pucat. Sebelumnya mereka belum pernah mengalami perampokan seperti itu. Sedangkan di halaman pertempuran antara dampak dan seorang di antara kedua orang yang akan merampok itu menjadi semakin sengit. Ternyata keduanya telah mempercayakan diri kepada kekuatan mereka. Benturan-benturan yang keras telah terjadi, sehingga bunga-bunga api pun berloncatan di udara memercik seperti bintang-bintang kecil yang berhamburan mengoyak gelapnya malam. Demikianlah pertempuran di dua lingkaran itu benar-benar merupakan benturan ilmu yang tinggi. Namun kemudian mulai nampak geseran keseimbangan dalam pertempuran itu. Baik di dalam, maupun di luar. Ternyata bahwa kedua perampok itu memiliki ilmu yang lebih baik dari ayah warsi dan kawannya. Perlahan-lahan keduanya mulai terdesak. Bahkan dampak mulai kehilangan pengamatan atas senjatanya, ketika ujung senjata lawannya mulai menyentuh tubuhnya. Gila, dampak sedikit berteriak. Sementara perampok yang melawannya itu tertawa. Katanya, ayo kisana. Apakah yang sebenarnya kau banggakan? Tongkat baja itu pun kemudian berputaran semakin cepat memagari tubuhnya. Tetapi benturan yang terjadi telah merusakkan putaran senjatanya itu. Bahkan dalam usaha untuk memperbaiki keadaan, maka lawannya telah mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya untuk menyerang. Sambil menyeringai kesakitan, dampak meloncat surut. Namun ternyata darah telah mengalir dari tubuhnya. Dengan demikian, kemarahan yang membakar jantungnya bagaikan telah mendidihkan darahnya. Tetapi ia tidak dapat ingkar dari kenyataan, bahwa lawannya telah berhasil melukainya. Pertempuran semakin lama menjadi semakin kasar. Dampak yang berusaha untuk bertempur dengan Kera yang lebih baik dari kebiasaannya, dalam keadaan terdersak, tidak lagi dapat menyembunyikannya watak dan sifatnya. Sebagai pengikut kalamerta yang hidup dalam dunia yang hitam, maka ia adalah orang yang kasar dan adalah menjadi kebiasaannya untuk bertempur dengan kasar pula. Tetapi lawannya sama sekali tidak terkejut ketika ia melihat perkembangan ilmu lawannya. Namun demikian ada yang mulai dipikirkannya. Dampak bertempur sambil berteriak-teriak. Mengumpat dengan kasar dan mengaum bagai serigala. Orang-orang yang berada di dalam penginapan itu menjadi semakin ngeri. Karena mereka tidak melihat, maka yang mereka sangka berteriak menggetarkan jantung itu adalah justru salah satu dari kedua perampok itu. Namun kawan perampok itu sendiri dan sebagaimana juga Ayah Warsi, mengerti bahwa yang berteriak-teriak kasar itu adalah dampak. Dengan nada rendah salah seorang yang akan merampok Ayah Warsi dan sedang bertempur melawannya itu berkata, Nah kau dengar, kawanmu bukan seorang yang bertabiat lembut. Ia justru jauh lebih kasar dari kawanku. Seorang perampok. Hi, apakah memang demikian kebiasaan para saudagar? Namun dengan cerdik Ayah Warsi menjawab, Aku tidak peduli. Aku bawa orang itu untuk mengawalku siapapun dia. Tetapi selama ini aku mempercayainya karena kesetiaannya. Tetapi Kisanak, berkata lawan Ayah Warsi. Ada satu hal yang harus aku pertimbangkan. Kawanmu telah berteriak-teriak seperti orang kesurupan. Dengan demikian maka ada satu kemungkinan bahwa kawanmu telah menarik perhatian orang lain yang akan melaporkannya kepada para pengawal. Persetan dengan para pengawal. Aku tidak memerlukan para pengawal. Justru aku akan menyerahkan mayat kalian kepada para pengawal Tanah Perdikan Sembojan, Jawab Ayah Warsi. Mungkin kau berpenderian begitu, jawab lawannya. Tetapi orang lain yang tidak tahu menahu tentang keinginan itu, akan dapat mengambil sikap. Mereka melihat perkelahian di halaman itu. Kemudian dengan tidak menghiraukan sikapmu, mereka berlari-lari melaporkan para pengawal. Tetapi jika para pengawal itu datang, aku akan minta kepada mereka untuk menjadi saksi bahwa malam ini aku telah membunuh perampok di Tanah Perdikan Sembojan, tanah yang biasanya tenang dan tentram, jawab Ayah Warsi. Lawannya tertawa. Katanya, agaknya memang sudah sampai waktunya kita mengakhiri permainan ini. Ya, permainan ini akan segera berakhir dengan kematianmu, geram Ayah Warsi. Namun yang terjadi adalah sebaliknya. Tiba-tiba saja kemampuan lawan Ayah Warsi itu masih juga mampu meningkat. Bahkan sejenak kemudian, Ayah Warsi seolah-olah telah kehilangan kemampuan untuk mengikuti kecepatan gerak lawannya yang membingungkan. Dengan demikian, maka seperti dampak yang bertempur di halaman, maka ujung senjata orang yang akan merampok itu telah mulai menyentuh tubuh Ayah Warsi. Segeres luka telah menyelang di dadanya, sehingga darahnya pun telah mengalir pula membasai pakaiannya. Dalam pada itu, sebenarnya lah pertempuran itu memang telah menarik perhatian orang-orang di sekitar penginapan itu. Teriakan-teriakan dampak memang sudah membangunkan orang-orang yang tinggal tidak terlalu jauh dari warung itu. Karena itu, dengan berbagai pertanyaan di dalam diri mereka, maka mereka pun telah keluar dari rumahnya untuk melihat apa yang telah terjadi. Orang-orang itu terkejut ketika mereka melihat perkelahian di halaman penginapan itu. Ada di antara orang-orang itu yang justru menjadi ketakutan dan kembali masuk ke dalam rumahnya dan menutup pintu rapat-rapat. Tetapi ada pula yang menghubungi tetangganya sambil berkata, kita harus melaporkannya. Berbeda dengan orang-orang yang terjebak di dalam penginapan itu, maka orang-orang yang tinggal di sebelah menyebelah penginapan dan tidak begitu mengetahui persoalannya, mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu. Karena itu, dua orang telah berlari ke gardu di mulut padu kuhan, sementara orang lain telah langsung pergi ke sebuah kentongan di sudut rumahnya, telah menyambung isyarat itu dengan irama yang sama. Dalam waktu yang singkat, maka tanah perdikan Sembojan telah menjadi ribut. Ketika para peronda di gardu mendengar laporan tentang peristiwa yang terjadi di penginapan itu, maka mereka pun dengan segera berlari-lari menuju ke tempat kejadian. Namun demikian ketika mereka menjadi semakin dekat, mereka pun menjadi ragu-ragu. Di mana para pengawal, anak-anak muda itu saling bertanya. Namun mereka tidak menunggu terlalu lama. Beberapa orang pengawal yang tinggal di padu kuhan itu pun segera berada di sekitar penginapan itu. Meskipun mereka belum mengambil satu tindakan, namun dua orang di antara mereka telah berpacu untuk menyampaikan laporan kepada Ki Wiradana. Demikian di dua ekor kuda berderap dengan kencangnya, maka para pengawal pun telah mengepung penginapan itu bersama anak-anak muda yang sedang meronda. Namun, sebenarnya lah hati mereka menjadi berdebar-debar. Satu dua orang pengawal yang berani telah mendekati pintu gerbang halaman dan dengan sangat hati-hati membuka pintu gerbang itu. Tetapi ternyata mereka sudah tidak melihat sesuatu. Tidak ada perkelahian di halaman dan tidak ada suara apapun juga. Dalam keraguan-raguan itu, para pengawal mendengar derap kaki kuda mendekat. Beberapa orang pengawal telah datang bersama dengan Ki Wiradana sendiri. Apa yang telah terjadi bertanya Wiradana? Kami baru menyelidiki, jawab seorang pengawal. Tetapi seseorang telah melihat perkelahian di halaman ini. Perkelahian yang sangat mengerikan. Seorang di antara mereka yang berkelahi itu berteriak-teriak dengan keras dan bahkan mengaum seperti serigala. Dan kalian tidak memasuki halaman penginapan itu bertanya Wiradana. Kami memang akan memasukinya. Tetapi justru karena pertempuran itu sudah selesai, maka kami merasa harus berhati-hati, jawab pengawal itu. Pengecut, geram Wiradana. Ikut aku. Wiradana lah yang kemudian memasuki halaman itu pertama-tama. Meskipun demikian ia tidak meninggalkan kewaspadaan. Senjatanya telah terhunus dan teracu ke depan. Siap untuk mematuk jantung. Tetapi penginapan itu sudah menjadi sepi. Tidak ada lagi suara pertempuran. Bahkan seakan-akan penginapan itu telah menjadi sebuah rumah yang kosong dan tidak berpenghuni sama sekali. Tetapi Wiradana terkejut ketika ia melihat sesosok tubuh yang berbaring di dalam kegelapan. Dengan serta merta ia telah mendekatinya. Selangkah dari tubuh itu Wiradana berhenti dan berkata kepada seorang pengawalnya, Lihat, siapakah orang itu? Para pengawal yang kemudian memperhatikan tubuh itu menggeleng sambil menjawab, Aku belum mengenalnya. Tetapi tiba-tiba saja seorang di antara mereka berkata, Orang ini adalah salah seorang yang menginap di warung ini. Aku melihatnya ketika aku sedang makan di warung ini. Ia adalah kawan saudagar yang juga menginap di penginapan ini pula. Hi, Wiradana terkejut. Apakah orang itu sudah meninggal? Pengawal itu menggeleng. Jawabnya, ia masih hidup. Tetapi ia berada dalam keadaan yang parah. Panggil seseorang yang dapat mengobatinya. Cepat, berkata Wiradana. Sementara Wiradana sendiri yang menjadi cemas tentang saudagar emas berlian itu sudah berlari memasuki penginapan yang pintunya sudah terbuka. Tetapi penginapan itu nampaknya sepi. Tidak ada seorang pun yang kelihatan. Namun pendengaran Ki Wiradana yang tajam, mendengar desah nafas yang saling memburu di dalam sebuah bilik di belakang rumah itu. Dengan cepat ia menuju ke pintu bilik itu. Sejenak ia mendengarkan. Kemudian ia melangkah-selangkah surut sambil berteriak, Ayo keluar. Siapa yang ada di dalam? Aku Wiradana pemengku jabatan kepala tanah perdikan ini, memerintahkan kepada kalian. Sejenak tidak terdengar jawaban. Namun kemudian terdengar lagi deru nafas yang saling memburu. Cepat, teriak Wiradana. Baru kemudian terdengar jawaban dari dalam, pintunya diselerak dari luar. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Baru kemudian ia melihat bahwa pintu bilik itu memang diselerak dari luar. Karena itu, maka dengan serta merta ia berteriak kepada para pengawal, buka pintu itu. Seorang pengawal telah melangkah maju dengan senjata telanjang di tangan. Perlahan-lahan ia membuka selarak pintu, sementara kawannya telah bersiaga sepenuhnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Namun ketika pintu itu terbuka, ia melihat beberapa orang yang berdiri berdesakan di dalam bilik itu. Laki-laki dan perempuan. Apa yang terjadi atas kalian bertanya Ki Wiradana? Beberapa orang mencoba menjelaskan. Tetapi karena mereka berbicara bersama dan tidak berurutan, maka sulit untuk diketahui maksudnya. Jangan berbicara beramai-ramai. Seorang saja di antara kalian, bentaki Wiradana. Seorang yang berambut mulai beruban maju selangkah. Tetapi yang dikatakan pertama kali, saudagar itu terluka parah. Barang-barangnya telah dirampok orang. Wiradana menjadi tegang. Tiba-tiba saja ia telah menyebarkan orang-orang itu. Ketika ia memasuki bilik yang tidak begitu luas itu ia melihat saudagar yang terluka itu terbaring di pembaringannya. Wiradana memandangi tubuh yang terbaring itu. Dari lukanya masih mengalir darah. Karena itu, maka ia pun kemudian berteriak kepada pengawal-pengawalnya, beri saudagar ini pertolongan. Setidak-tidaknya usahakan agar darahnya tidak terlalu banyak mengalir sambil menunggu orang yang akan dapat mengobatinya. Dua orang pengawal segera mendekatinya. Dengan sekadar pengalaman, maka keduanya telah berusaha untuk mengurangi darah yang mengalir. Tetapi lukanya sebenarnya tidak terlalu parah, berkata salah seorang di antara kedua pengawal itu. Tetapi ia pingsan, jawabki Wiradana. Mungkin oleh sebab lain. Selain luka senjata, mungkin lawannya telah menyerangnya tanpa senjata. Agaknya bukan lukanya yang menyebabkan ia pingsan, jawab pengawal itu. Rawat orang itu sebaik-baiknya, berkata Wiradana kemudian. Sementara itu Wiradana pun telah membawa orang yang rambutnya mulai ubanan itu ke ruang dalam. Katanya, coba ceritakan apa yang telah terjadi. Orang itu pun kemudian menceritakan apa yang diketahuinya. Dua orang datang untuk merampok. Nampaknya semula saudagar itu merasa dirinya mampu mempertahankan miliknya, namun ternyata ia dapat dikalahkan. Pada saat terakhir, saudagar yang pingsan itu telah diangkat oleh perampoknya dan dibaringkannya di pembaringan, sementara orang-orang yang ada di penginapan itu dipaksanya untuk masuk dan berdesakan di dalam bilik yang diselaraknya dari luar. Gila, Geram Wiradana, Tetapi apakah orang itu benar-benar berhasil merampok barang-barang saudagar itu? Kami kurang jelas. Tetapi kampil saudagar itu dibawanya. Mungkin barang-barang saudagar itu ada di dalam kampil itu, jawab orang yang berambut ubanan itu. Ki Wiradana mengumpat. Namun tiba-tiba saja ia mendengar seorang pengawal berkata, saudagar itu telah sadarkan diri. Dengan tergesa-gesa Wiradana kembali masuk ke dalam bilik sambil berkata, cari air. Ketika Wiradana berdiri di sisi pembaringan, saudagar ini memang sudah membuka matanya. Ketika dilihatnya Wiradana yang mula-mula nampak kabur, namun yang kemudian menjadi jelas bahwa yang berdiri itu benar-benar Wiradana, saudagar itu mengeluh. Keparat itu telah lari, geramnya. Kisanak telah pingsan, berkata Ki Wiradana. Orang itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia mengangguk sambil berdesis, Ya, aku telah pingsan. Apakah usaha orang itu merampok Kisanak berhasil bertanya Wiradana kemudian. Ayah Warsi yang mengaku saudagar itu termangu-mangu. Namun kemudian ia justru bertanya, Apakah kampilku masih ada di bawah tikar? Ki Wiradana memandang orang yang rambutnya sudah hubanan, yang mengatakan bahwa kampil saudagar itu telah dibawa oleh perampok yang melukainya itu. Orang yang berambut ubanan itu kemudian maju mendekat sambil berkata, Ya, Ki Sana. Kampil itu telah dibawanya. Gila, Ayah Warsi tersentak bangun. Seolah-olah mendapat tenaga baru, maka ia pun kemudian bangkit berdiri. Ternyata kampilnya yang berisi barang-barang yang dikatakan dagangannya itu telah tidak ada. Wajah Ayah Warsi itu menedang. Namun kemudian ia pun tertunduk dengan lemahnya. Luka-lukanya masih terasa pedih, sementara tengkutnya terasa bagaikan membengkak. Namun ketika ia merabat tengkut itu, ternyata tidak apa-apa. Orang itu tentu memukul tengkuku sehingga aku pingsan, berkata Ayah Warsi itu di dalam hatinya. Namun barang-barangnya yang hilang itu membuat Ayah Warsi menjadi sangat marah. Tetapi ia harus menahan kemarahannya itu di dalam dadanya. Orang yang mengaku perampok itu ternyata memang memiliki ilmu yang lebih baik daripadanya, sehingga ia dapat dikalahkan. Sementara itu agaknya dampak pun tidak berdaya menghadapi lawannya. Perampokan yang berani itu segera terdengar oleh semua orang di Tanah Perdikan. Ketika Wiradana kemudian pulang ke rumahnya, maka berita itu pun sangat mengejutkan Warsi. Jadi saudagar itu telah dirampok bertanya Warsi dengan gugup. Ya, saudagar itu dan kawannya mengalami luka-luka agak parah. Kampil yang dibawanya telah dirampas oleh perampok-perampok itu. Ketika kami datang karena suara kentonang, ternyata perampok-perampoknya telah meloloskan diri meskipun saat itu para pengawal sudah mengepung penginapan itu, berkata Wiradana. Bagaimana hal itu mungkin terjadi suara Warsi agak meninggi. Bukankah para pengawal sudah mengepungnya? Ya. Tetapi ternyata kedua perampok itu memiliki ilmu yang tinggi. Saudagar yang merasa dirinya dibekali ilmu itu, ternyata tidak mampu bertahan, sehingga ia dan kawannya menjadi pingsan dan terluka parah, jawab Wiradana. Jantung Warsi terasa bagaikan terlepas dari tangkainya. Jika perampok itu mampu mengalahkan ayahnya, maka perampok itu tentu bukan orang kebanyakan. Terasa tangan Warsi menjadi gemetar. Seandainya ia mendapat kesempatan, maka perampok-perampok itu tentu akan dibunuhnya. Pada suatu saat aku tidak boleh menyembunyikan kemampuanku lagi, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun Warsi tidak akan dapat dengan segera berbuat demikian. Ia harus menjaga keadaan badannya, karena ternyata Warsi pun telah mulai mengandung. Sekilas Warsi merasa bahwa kandungannya itu ternyata telah mengganggunya. Namun ketika kemudian ia merenung, maka ia pun menyadari bahwa ia harus melahirkan anak, karena dengan demikian maka ia akan melahirkan seseorang yang kelak akan dapat menggantikan kedudukan Wiradana. Wiradana kemudian tidak menjadi penting lagi bagiku. Aku memang mencintainya sebagai seorang suami. Tetapi ia tidak boleh menjadi penghalang anakku kelak yang harus menggantikannya, berkata Warsi di dalam hati. Namun dalam pada itu, ia harus menaruh perhatian terhadap ayahnya yang terluka. Karena itu, maka ia pun bertanya, tetapi bagaimana dengan saudagar yang terluka itu? Apakah ia sudah mendapat perawatan? Ya. Seorang yang ahli di dalam hal obat-obatan telah dipanggil untuk mengobati saudagar itu serta kawannya. Aku berjanji kepadanya untuk segera datang kembali mengurusi barang-barangnya yang hilang setelah ia selesai mendapat perawatan, berkata Wiradana. Warsi mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Kakang Wiradana, jika Kakang setuju tetapi segalanya tergantung kepada Kakang. Aku mengusulkan agar saudagar yang terluka itu biarlah bermalam di rumah ini. Bukankah keduanya dapat bermalam di gandok? Dengan demikian kita akan dapat mengawasi perkembangan kesehatannya. Adalah kebetulan bahwa kedua orang itu menjadi tamu kita sehingga kita pun ikut bertanggung jawab atas keselamatannya. Namun demikian, terserah kepada Kakang Wiradana. Wiradana mengerutkan keningnya. Bahkan kemudian ia berkata, Kenapa kau tidak mengambil sikap seperti itu sebelum terjadi sesuatu atas orang itu? Jika sejak semula kita memperlakukannya demikian, dengan memberikan tempat bermalam di gandok, maka tidak akan terjadi hal seperti ini. Tetapi bukankah kita tidak tahu, bahwa hal seperti itu akan terjadi sahut warsi? Semula kita menganggap bahwa tanah perdikan ini cukup aman. Sementara itu, menilik sikapnya, Ki Saudagar itu pun agaknya cukup percaya kepada diri sendiri. Tanda petik. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Ya, agaknya memang demikian. Tetapi baiklah nanti aku akan kembali ke penginapan itu dengan membawa pedati. Agaknya Ki Saudagar itu tidak akan dapat menempuh perjalanan dengan berjalan kaki atau naik kuda karena keadaannya. Jika demikian, maka biarlah gandok sebelah kanan itu disiapkan bagi penginapan kedua orang itu. Mudah-mudahan kita akan segera dapat memecahkan teka-teki perampokan itu, berkata Warsi. Tentu orang-orang dari keluarga Kalamerta, berkata Wiradana. Jantung Warsi berdesir. Hampir di luar sadarnya ia menjawab, Jangan terpanjang kepada keluarga Kalamerta. Dengan demikian kita akan dapat lengah. Jika ternyata ada pihak lain yang memanfaatkan tebaran pandangan kita yang sempit, maka kita akan mengalami kesulitan. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Sikap Warsi terasa agak lain. Biasanya ia tidak pernah menentukan sikap apapun. Apalagi memotong pendapatnya seperti itu. Namun agaknya Warsi menyadari. Karena itu, dengan serta-merta ia pun berkata, Tetapi tentu Kakang lebih mengetahui. Mungkin Kakang tidak senang melihat sikapku kali ini. Tetapi sebenarnya lah bahwa aku sedang bingung. Justru pada saat orang itu berkepentingan dengan aku, Karena aku ingin membeli salah satu di antara barang-barangnya. Sudahlah, berkata Wiradana. Jangan bingung, nanti aku akan pergi ke penginapan itu dengan membawa sebuah pedati. Sekarang agaknya saudagar dan kawannya itu sedang dirawat. Seterusnya mereka akan dapat dirawat di sini, berkata Warsi. Ya, seterusnya ia akan dirawat di sini, sahut Wiradana. Demikianlah, maka Wiradana pun telah menyiapkan sebuah pedati, Sementara Warsi menyuruh seorang pelayannya untuk membersihkan gandok. Di gandok itu nanti ayahnya yang disebut sebagai saudagar permata itu akan bermalam dan mendapatkan perawatan sampai sembuh. Mungkin orang yang merampoknya itu ingin membunuhnya pula. Tetapi karena tergesa-gesa setelah para pengawal mengetahuinya dan dengan pertanda kentongan pula, Maka niat itu belum dapat dilakukannya, berkata Warsi di dalam hatinya. Namun yang penting bagi Warsi kemudian adalah siapapun orang yang ingin membunuh ayahnya itu. Atau jika ia sekadar perampok biasa, maka siapapun mereka. Perampok yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Biasanya perampok-perampok itu memang mempunyai sekadar ilmu. Tetapi tidak akan mungkin dapat mengimbangi ilmu ayahnya. Tetapi untuk sementara Warsi harus menyimpan persoalan-persoalan itu di dalam hatinya. Seandainya ia tidak sedang mengandung, maka mungkin sekali ia tidak dapat lagi menahan diri. Mungkin ia sendiri akan menangani persoalan itu. Namun seandainya demikian, maka ia pun tidak akan mudah menentukan arah lari para perampok itu. Demikianlah, maka malam berikutnya, saudagar dan seorang temannya telah berada di rumah Kiwiradana. Ternyata saudagar itu selama di Tanah Perdikan Sembojan telah kehilangan semua barang dagangannya, kecuali yang justru berada di tangan Warsi. Ketika Warsi sempat berbicara dengan ayahnya itu tanpa Kiwiradana, ia mendapat penjelasan terperinci tentang orang-orang yang merampoknya. Tetapi meskipun demikian Warsi tidak segera dapat menduga siapa yang melakukannya. Sudahlah ayah, berkata Warsi. Bukankah barang-barang itu juga barang-barang yang ayah ambil dari orang lain? Relakan saja ayah. Besok ayah dapat mengambil gantinya. Bukan saja tentang barang-barangnya yang hilang itu Warsi, jawab ayahnya. Tetapi bahwa ada juga perampok yang mampu mengalahkan anggota keluarga Kalamerta. Apakah dengan demikian berarti bahwa ada gerombolan yang tersusun rapi dan dapat menggantikan kedudukan gerombolan Kalamerta? Warsi mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Aku sependapat ayah. Kita harus bergerak cepat. Gerombolan itu harus kita sinkirkan. Tetapi persoalannya bukan saja perampokan yang baru saja terjadi, tetapi bahwa ada sekelompok orang yang membentuk serombongan pertunjukan jalanan dengan seorang penari yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang telah terbunuh. Dan itu pun merupakan satu teka-teki. Apalagi ternyata bahwa perempuan yang telah membunuh Iswari itu nampaknya sekarang berani menentang Kakang Wiradana. Semua itu merupakan satu pertanda bahwa kita memang bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan. Apa yang sudah dilakukan oleh Wiradana bertanya ayahnya. Kakang Wiradana telah menyusun satu kekuatan. Jika pada suatu saat sikap orang-orang Tanah Perdikan Sembojan ini menjadi lain karena langkah-langkah yang diambil Kakang Wiradana tidak sesuai dengan nurani mereka, maka Kakang Wiradana sudah mempunyai kekuatan, berkata Warsi. Kau sendiri merupakan kekuatan yang tidak akan terlawan jika pada suatu saat kau menyatakan pribadimu, berkata ayahnya. Ya, ayah. Tetapi aku harus menunggu untuk waktu tujuh atau delapan bulan mendatang, berkata Warsi. Kenapa bertanya ayahnya? Aku sedang mulai mengandung, jawab Warsi. Ayahnya menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, ya. Kau harus menunggu selama itu. Bayi yang kau kandung adalah calon pewaris Tanah Perdikan ini. Karena itu, maka bayi itu harus kau jaga sebaik-baik. Kakang Wiradana belum mengetahuinya. Aku belum mengatakan kepadanya. Tetapi dalam waktu dekat aku tidak dapat menyembunyikannya lagi. Rasa-rasanya perut ini mulai menjadi mual dan terdorong untuk muntah, berkata Warsi pula. Kenapa tidak segera kau katakan bertanya ayahnya? Hal itu penting baginya. Ia akan merasa bahwa ia akan mendapat keturunan. Aku akan segera mengatakannya, jawab Warsi. Namun kemudian, tetapi sementara itu, Tanah Perdikan ini harus mempunyai kekuatan yang dapat dipercaya. Nampaknya mulai terasa gejolak di antara rakyat Sembojan sejak timbul cerita tentang seorang penari yang mirip sekali dengan Nyai Wiradana yang telah disinkirkan itu. Sebenarnya lah bahwa beberapa orang di Tanah Perdikan Sembojan mulai bertanya-tanya tentang keadaan yang kemudian berkembang di Tanah Perdikan itu. Sikap Wiradana ternyata jauh berbeda dengan sikap ayahnya. Wiradana bukan saja terlalu mementingkan dirinya sendiri dan istrinya, tetapi ia juga kadang-kadang bersikap kasar dan keras. Kehadiran penari yang dianggap mirip sekali dengan Iswari itu memang banyak menimbulkan pertanyaan di hati orang-orang Tanah Perdikan Sembojan. Apalagi ketika ternyata kemudian Tanah Perdikan itu sudah mulai dijamah oleh tangan-tangan perampok yang berani, yang melakukan perampokan di hadapan hidung para pengawal. Ternyata para pengawal yang mengepung penginapan itu sama sekali tidak berdaya menangkap dua orang perampok yang berhasil membawa barang-barang yang nilainya sangat mahal dari saudagar emas berlian itu. Dalam pada itu, seperti yang dinasihatkan oleh ayahnya, maka Warsi pun kemudian telah mengatakan kepada Wiradana bahwa dirinya sudah mulai mengandung. Karena itu Kakang, berkata Warsi. Jika tingkah lakuku menjadi agak berbeda, aku mohon Kakang dapat mengerti. Wiradana merasa gembira sekali bahwa ia akan mendapat keturunan. Sekilas ia teringat kepada Iswari yang telah disinkirkannya pada saat ia sedang mengandung. Justru pada saat Warsi mulai mengandung, Wiradana telah merenungi kembali apa yang sudah terjadi itu. Pada saat ia membunuh Iswari dengan tangan orang lain berarti bahwa ia telah membunuh keturunannya sendiri. Kenapa aku sekarang merasa sangat gembira, bahwa aku akan mendapat keturunan. Pertanyaan itu tiba-tiba saja telah menggelitik hati Wiradana. Tetapi ia tidak memperlihatkan kegelisahan itu kepada istrinya. Yang dilihat oleh Warsi adalah kegembiraan yang membayang di wajah Wiradana. Mudah-mudahan anakmu laki-laki, berkata Wiradana. Kenapa laki-laki bertanya Warsi? Ia akan menjadi penggantiku, jawab Wiradana. Apakah jika ia perempuan menurut ketentuan tanah perdikan ini, ia tidak berhak mewarisi kedudukan ayahnya bertanya Warsi. Jika anak itu perempuan, maka yang akan memerintah tanah perdikan ini kelak adalah suaminya, meskipun atas namanya. Tetapi bagiku agak berbeda. Tentu akan lebih mantap bagi kita, bahwa yang memegang kendali pemerintahan itu adalah anak kita sendiri. Bukan menantu kita. Warsi tersenyum. Tetapi ia dapat mengerti sikap Wiradana. Karena itu maka katanya, bagiku apakah ia laki-laki atau perempuan akan sama saja. Jika ia perempuan maka tugas kita memang akan bertambah berat. Namun jika kita tepat memilih menantu, maka pemerintahan di tanah perdikan ini akan berjalan dengan baik, Wiradana mengangguk-angguk. Katanya, agaknya memang begitu. Kita memang tidak boleh menganggap apakah ia laki-laki atau perempuan sebagai satu hal yang berbeda. Kesemuanya itu adalah anak kita. Apapun yang akan lahir, adalah karunia dari Yang Maha Agung. Ya, kita wajib menerima dengan hati yang lapang, jawab Warsi. Wiradana mengangguk-angguk. Namun dari dasar hatinya yang paling dalam telah terungkat pertanyaan, kenapa kau binasakan karunia yang akan kau terima lewat istrimu yang bernama Iswari? Rasa-rasanya jantung Wiradana tersentuh ujung duri. Tetapi dengan cepat ia berhasil menyingkirkan perasaan itu. Bahkan kemudian ia berkata kepada diri sendiri, semua kenangan atas Iswari harus dilenyapkan. Juga penari yang mirip dengan Iswari itu, pada satu kesempatan harus dibinasakan. Sebenarnya lah karena sikap perempuan yang disebut serigala betina itu. Wiradana memang menjadi ragu-ragu bahwa Iswari benar-benar telah terbunuh. Karena itu, maka ia pun dengan keras dan bersungguh-sungguh telah berusaha untuk menyusun kekuatan. Semakin lama semakin kuat. Apalagi ketika dua orang saudagar emas pertama telah dirampok di telatah tanah perdikan Sembojan. Maka ia merasa bahwa kekuatan akan dapat mendukungnya mempertahankan kedudukannya. Jika benar Iswari belum mati dan pada suatu saat ia datang kembali, maka ia tidak mempunyai wewenang apa-apa atas tanah perdikan ini, berkata Wiradana di dalam hatinya. Ia pun tidak dapat menuntut bahwa aku telah mencoba membunuhnya. Aku dapat mengatakan bahwa itu merupakan fitnah yang paling besar. Iswari melarikan diri, mungkin dengan seorang laki-laki, namun kemudian ia membuat cerita yang ingin menjerumuskan aku, pemangku jabatan kepala tanah perdikan ini ke dalam kesulitan. Meskipun demikian Ki Wiradana selalu dibayangi oleh kemungkinan kehadiran kembali Iswari. Bahkan ia pun mulai ragu, apakah Iswari dengan sengaja telah mengganggunya dengan menjadikan dirinya penari jalanan sebagaimana pernah dilakukan Warsi. Apalagi jika ternyata Iswari melahirkan dengan selamat, sehingga ada seorang anak yang lain kecuali anak Warsi yang merasa berhak pula atas tanah perdikan Sembojan. Karena itulah, maka untuk mengatasi kegelisahan itu sementara Wiradana harus menyusun kekuatan. Kemudian pada waktunya ia dapat memerintahkan satu-dua orang terpilih untuk menyelidiki, apakah Iswari memang masih hidup. Satu-satunya tempat tinggal baginya adalah padepokan Ki Yai Badra, berkata di dalam hatinya. Sementara itu, ayah Warsi yang mengaku sebagai saudagar emas dan permata itu sudah berangsur sembuh. Demikian pula dampak. Keduanya telah dapat melakukan pekerjaan bagi kepentingan mereka masing-masing. Mereka hanya memerlukan waktu untuk memulihkan kekuatan mereka seperti sedia kala. Namun dalam pada itu, ayah Warsi yang merasa terhina oleh tingkah laku kedua perampok itu telah menyatakan diri untuk membantu tanah perdikan Sembojan. Rasa-rasanya aku telah mendendam kepada para perampok itu, berkata ayah Warsi yang mengaku sebagai saudagar itu. Karena itu, maka aku dengan sukarlah akan membantu mengamankan tanah perdikan ini. Mungkin aku akan lebih banyak berada di tanah perdikan ini dalam perjalanan dagangku. Sekali-kali aku memang pergi ke tempat yang jauh. Mungkin ke Pajang, Jepang bahkan ke Demak. Tetapi dalam waktu-waktu luang dari perjalanan itu, aku akan berada di sini. Terima kasih, berkata Ki Wiradana. Niat Kisanak itu akan sangat menguntungkan tanah perdikan ini. Kita akan saling menguntungkan, berkata saudagar itu. Lalu tiba-tiba saja ia berkata, bahkan aku ingin membeli sebidang tanah di tanah perdikan ini. Rasa-rasanya aku akan kerasan tinggal di sini. Di hari tuaku, aku akan menetap di daerah yang paling sesuai dengan keinginanku. Di tanah perdikan ini terdapat bukit, hutan yang masih lebat yang akan dapat menjadi sasaran berburu yang menyenangkan, danau yang meskipun tidak begitu luas tetapi mengasyikan sampai menjangkau pantai di sisi selatan negeri ini. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Katanya, jika Kisanak menghendaki sebidang tanah di sini, maka aku akan menyediakannya. Kisanak tidak usah membelinya. Ah, bukan begitu Ki Wiradana, berkata Ayah Warsi. Rasa-rasanya kurang mapan bagiku. Karena itu biarlah aku menempuh kera yang sewajarnya. Aku akan membeli sebidang tanah di sini. Dengan demikian aku akan menjadi penghuni tanah perdikan ini dan aku akan merasa ikut berkewajiban untuk menjaga keamanan di daerah ini. Baiklah, jawab Ki Wiradana. Aku tidak ingin memaksa. Jika Kisanak ingin menempuh kera yang wajar, maka biarlah orang-orangku mencarikan sebidang tanah yang akan dapat Kisanak beli dengan harga yang wajar. Kisanak akan dapat membangun rumah dan kemudian menjadi warga tanah perdikan ini. Ya Ki Wiradana. Jika mungkin aku ingin membeli tanah di Padukuhan Induk ini, agar aku tinggal dekat dengan Ki Wiradana. Selebihnya, aku akan dapat membantu para pengawal di Padukuhan Induk ini. Jangan cemas, jawab Ki Wiradana. Orang-orangku tentu akan mendapatkannya. Sebidang tanah yang cukup untuk membangun sebuah tempat tinggal yang sedang. Bukankah begitu? Ya, Ya Ki Wiradana. Untuk membangun sebuah rumah yang sedang, jawab Saudagar itu. Pembicaraan yang didengar oleh Warsi itu benar-benar membesarkan hatinya. Jika ayahnya tinggal dekat dengan rumahnya, maka ia akan merasa lebih tenang. Ia akan dapat meminta orang yang diakunya sebagai ayahnya untuk berada di tanah perdikan itu pula, sehingga pada suatu saat, jika waktunya tiba, maka Wiradana akan terkejut dan ia akan kehilangan kesempatan untuk mengelakkan sebuah kekuasaan yang selalu membayanginya. Namun agaknya hal itu masih akan menunggu sampai anak di dalam kandungannya itu dilahirkan. Sementara itu, maka yang dilakukan oleh Wiradana adalah mengukuhkan kedudukannya. Ia telah menempap pengawal-pengawalnya dan memberikan kedudukan yang lebih baik dari orang-orang lain, sehingga dengan demikian ia mengharapkan bahwa pengawal-pengawalnya akan merupakan pengawal yang setia kepadanya. Namun sementara itu, Warsi yang sedang mengandung itu tiba-tiba seakan-akan diluar kehendaknya sendiri telah bertanya kepada suaminya, Kakang kapankah kira-kira Kakang akan diwisuda? Pertanyaan itu membuat jantung Wiradana berdegup. Sebenarnya ia sendiri juga menginginkan, agar ia secepatnya diwisuda menjadi kepala tanah perdikan. Bukan sekadar pemangku jabatan seperti kedudukannya saat itu. Ia merasa sudah terlalu lama menunggu. Namun ternyata masih belum ada berita apapun dari pajang, meskipun semua laporan tentang keadaan tanah perdikan itu sudah disampaikan. Karena Wiradana tidak segera menjawab, maka Warsi pun berkata selanjutnya, Kakang, sebenarnya bukan maksudku untuk mendesak Kakang, karena bagiku apapun kedudukan Kakang, tidak ada bedanya. Saat ini aku sudah merasa berada dalam kedudukan yang tidak pernah aku duga sebelumnya, karena aku hanyalah sekadar penari jalanan. Tetapi dalam keadaan mengandung rasa-rasanya aku didesak oleh satu keinginan bahwa anakku kelak lahir setelah ayahnya diwisuda menjadi seorang kepala tanah perdikan. Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia mengerti keinginan istrinya. Apalagi Warsi pernah berkata, dalam keadaan mengandung kadang-kadang ia melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Namun wisuda itu bagi Wiradana juga merupakan sesuatu yang penting. Dalam keadaan yang goyah itu, ia akan dapat memantapkan kedudukannya, sehingga apapun yang dilakukannya, tidak lagi sekadar dilakukan sebagai pemengku jabatan kepala tanah perdikan. Tetapi benar-benar sudah sebagai kepala tanah perdikan. Karena itu, maka katanya kemudian, Warsi, aku akan mempersoalkan hal ini dengan para pejabat di pajang. Aku tahu kepada siapa aku harus mengadukan. Karena itu, maka biarlah dalam satu kesempatan aku akan segera pergi ke pajang. Warsi mengerutkan keningnya. Katanya, bukan maksudku untuk berbuat dengan tergesa-gesa kakang. Bukankah aku masih mempunyai waktu cukup lama? Aku baru akan melahirkan kira-kira tujuh bulan lagi. Tujuh bulan memang lama Warsi, jawab Ki Wiradana. Tetapi jika kita tidak memulainya, maka pada suatu saat kita akan disusul oleh waktu. Tiba-tiba saja waktu yang tujuh bulan itu sudah lewat. Warsi tidak menjawab. Tetapi sebenarnya lah baginya, semakin cepat pelaksanaan itu akan menjadi semakin baik. Semakin cepat Wiradana diwisuda menjadi kepala tanah perdikan, maka kedudukannya pun akan menjadi semakin kuat. Keinginan Wiradana untuk menyelesaikan wisudanya itu menjadi semakin mendesak, ketika ia mendengar bahwa beberapa orang berpengaruh di tanah perdikan. Sembojan mulai menunjukkan sikap kurang senang mereka. Sikap itu mula-mula terasa oleh para pengawal. Orang-orang itu seakan-akan telah mengabaikan para pengawal dan seolah-olah para pengawal itu tidak berhak untuk melakukan tugas mereka, mengatur tata kehidupan di tanah perdikan. Seseorang yang berpengaruh di tanah perdikan itu, pada suatu saat berkata kepada seorang pengawal yang memerintahkan orang-orang padukuhannya untuk memperbaiki bendungan, karena sebuah bendungan yang terletak dekat dengan padukuhan itu mulai rusak. Katanya, kau sebaiknya berjaga-jaga saja di malam hari. Tugasmu adalah menjaga keamanan. Daripada kau mengurusi bendungan, maka agaknya lebih baik bagimu untuk menahan kemungkinan terjadinya perampokan seperti yang pernah terjadi di penginapan itu. Tetapi bendungan itu perlu diperbaiki, berkata pengawal itu. Aku sudah tahu. Kita akan melakukannya tanpa perintahmu. Justru perintahmu yang kasar itu membuat kami menjadi segan melakukannya. Sudah sejak tiga hari kami bersiap-siap untuk memperbaiki bendungan itu. Kami sudah menyiapkan beberapa berujung untuk menyulam berunjung yang rusak. Kami sudah menyediakan batu dan tali iju. Tetapi justru dengan kasar kau memerintahkan kami, maka kami akan menunda kerja itu sampai kau menyadari, bahwa kami bukan budak yang hanya bekerja atas dasar perintah, jawab orang itu. Kau menentang perintah Ki Wiradana bertanya pengawal itu. Apakah kau mendapat perintah dari Ki Wiradana orang itu justru bertanya. Pengawal itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian ia menjawab, ya, aku mendapat perintah Ki Wiradana untuk mengatur segala sesuatu yang kurang lapan. Termasuk bendungan, jalan-jalan dan parit. Aku adalah pengawal yang mengembang tugas apa saja bagi kepentingan tanah perdikan Sembojan. Bahkan sejak pekan mendatang, aku juga diberi wenang untuk menagih pajak. Apa? Pajak? Kau sudah mengigau? Pajak adalah tugas para bekel di padukuhan-padukuhan, jawab orang itu. Tetapi semuanya berjalan terlalu lamban, jawab pengawal itu dengan dada tengadah. Karena itu, maka segala sesuatunya kelak, tugas-tugas yang penting dan menentukan, akan dilimpahkan kepada para pengawal. Omong kosong, jawab orang itu. Sudah ada yang mengatur sesuai dengan tata pemerintahan. Jika Ki Wiradana mengangkat para pengawal, maka tugasnya tentu hanya di bidang pengamanan tanah perdikan ini. Kau tidak berhak memerintah kami isi padukuhan ini. Sudah ada jalur perintah Ki Wiradana atas kami. Yaitu Ki Bekel dan para bebahunya, termasuk urusan bendungan. Apalagi persoalan pajak. Karena itu, pergilah. Jangan membuat kami semakin muak melihat sikapmu yang berlebih-lebihan itu. Pengawal itu menjadi marah. Tetapi ia masih belum mendapat kekuasaan untuk bertindak lebih jauh. Karena itu, maka ia masih harus menunggu perintah Ki Wiradana itu diumumkan meluas. Ternyata sikap pengawal itu telah menjadi bahan pembicaraan. Jika para pengawal kemudian mempunyai wewenang untuk memerintah orang-orang padukuhan, maka jalur perintah Ki Wiradana akan bergeser. Bekel-bekel yang selama ini menjadi jalur perintah kepala tanah perdikan akan terputus. Sementara itu para pengawal akan mendapat kedudukan yang lebih kuat. Mereka bukan sekadar mengawal tanah perdikan itu dari kemungkinan-kemungkinan buruk, tetapi para pengawal sudah mempunyai kekuasaan untuk memerintah orang-orang padukuhan, bahkan untuk menarik pajak. Karena itu, maka beberapa orang yang berpengaruh langsung menyatakan sikap mereka. Jika rencana itu benar akan dilakukan oleh Ki Wiradana, maka orang-orang yang mempunyai pengaruh di dalam kehidupan sehari-hari di tanah perdikan itu, meskipun mereka tidak memiliki jabatan apapun juga akan menyatakan sikap mereka, bahwa mereka akan menolaknya. Mereka tetap mengakui jalur pemerintahan sebagaimana dilakukan oleh ayah Ki Wiradana dan bahkan sejak kepala tanah perdikan sebelumnya. Tetapi Ki Wiradana memang mempunyai rencana yang demikian. Untuk memberikan kekuasaan lebih besar kepada para pengawal, dan untuk menjaga kewibawaannya, maka Ki Wiradana akan memergunakan para pengawal untuk menjadi jalur pemerintahannya di padukuhan-padukuhan. Ia mulai mengumpulkan bahan-bahan yang penting untuk menunjuk orang-orang yang akan memegang jalur pemerintahan di setiap padukuhan, dengan dibantu oleh sekelompok pengawal yang mempunyai wewenang untuk mengatur dengan kekerasan. Meskipun Ki Wiradana tidak melepaskan jabatan para bekal, namun para bekal itu pun harus tunduk kepada kekuasaan pengawal yang akan ditentukannya memegang kekuasaan dan para pembantunya. Namun ternyata bahwa orang-orang yang mempunyai pengaruh di dalam hidup beberapa yang ditanah perdikan telah mempertanyakannya. Meskipun agaknya para bekal sendiri tidak langsung berani menentang rencana itu, tetapi mereka benar-benar merasa tersinggung karenanya. Tetapi ternyata bahwa langkah pertama yang dilakukan oleh Ki Wiradana dalam menyusun kekuasaannya itu agaknya akan berhasil, justru terhadap para bekal yang masih merasa segan jika tanah pelungguh mereka akan diambil oleh Ki Wiradana. Bahkan ada bekal yang justru menjadi acuh-ta'acuh. Siapa saja yang akan melakukan pekerjaan itu, asal kedudukan mereka tidak diambil termasuk tanah pelungguh mereka. Agak berbeda dengan para bekal, orang-orang yang berpengaruh di lingkungan beberayan tanah perdikan itulah yang telah menunjukkan sikap mereka. Untuk memberikan tekanan atas rencana itu, maka Ki Wiradana berusaha agar secepatnya ia diwisuda menjadi kepala tanah perdikan di Sembojan. Di samping kenyataan jabatan itu, maka ia pun telah menyusun satu jaringan kekuasaan yang rapat dan tersebar di seluruh tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, maka untuk menyatakan sikapnya beberapa orang tua yang sejak masa pemerintahan Ayah Wiradana selalu menjadi sasaran untuk memberikan pertimbangan dan keputusan-keputusan penting yang akan diambil, telah memerlukan bertemu dengan Ki Wiradana. Mereka mempertanyakan rencana sebagaimana yang mereka dengar, bahwa jalur pemerintahan memang akan bergeser. Hanya untuk sementara saja, jawab Ki Wiradana. Selama tanah perdikan ini masih dibayangi oleh ketidakpastian. Bersama dengan itu aku akan menemui para pejabat di Pajang yang bertanggung jawab atas tanah perdikan yang terdapat di Kadipatan ini untuk mempersoalkan masawi sudah bagiku. Tetapi apakah hal itu tidak akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan baru bertanya salah seorang di antara mereka, apakah tidak sebaiknya bahwa jalur pemerintahan itu tetap sebagaimana sekarang? Namun dari segi pengamanan tanah perdikan ini, agar tidak terjadi lagi perampokan atau semacam itu, para pengawal digerakan di setiap padukuhan? Aku telah mengambil keputusan, berkata Ki Wiradana. Aku bukan saja merencanakan. Sebentar lagi peraturan tentang hal itu akan segera berlaku. Orang-orang tua yang berpengaruh itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi di hadapan Wiradana. Tetapi bukan berarti bahwa mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa sama sekali. Karena itu, maka Wiradana pun sangat memperhatikan mereka. Dengan tangan-tangan para pengawalnya ia dapat selalu mengawasi orang-orang yang berpengaruh itu agar mereka tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan Wiradana. Sampai langkah-langkah itu, warasi sesuai dengan pendirian suaminya. Bahkan ia telah mendorong dengan lembut, sehingga tidak menimbulkan persoalan di hati Wiradana sendiri. Dalam pada itu, seperti yang dikatakannya, maka Wiradana telah bersiap-siap pergi ke Kadipatan Pajang. Ia ingin dengan cepat menyelesaikan masalahnya, sehingga ia akan dapat diangkat dan diwisuda menjadi kepala tanah perdikan yang sah. Bukan sekadar seorang pemangku. Biarlah Kisanak berada di sini sampai keadaan Kisanak pulih kembali, berkata Wiradana kepada saudagar permata itu. Terima kasih Ki Wiradana, berkata orang itu. Kebaikan hati Ki Wiradana tidak akan dilupakan. Jika saat-saatnya aku kembali, maka aku akan segera datang lagi ke tanah perdikan ini untuk membeli tanah sebagaimana aku katakan. Baiklah. Tetapi sebaiknya kalian menunggu sampai keadaan kalian benar-benar baik sehingga kalian akan dapat meninggalkan tanah perdikan ini dengan tenang dan dapat menjaga diri jika terjadi lagi sesuatu di perjalanan, berkata Ki Wiradana. Namun dengan demikian, rasa-rasanya Ki Wiradana tenang juga meninggalkan istrinya yang baru muai mengandung. Meskipun dua orang saudagar itu belum pulih sepenuhnya, namun dalam keadaan yang sangat penting mereka tentu akan dapat melindungi istrinya di samping para pengawal yang bertugas. Pada hari yang direncanakan, maka Ki Wiradana pun telah bersiap bersama empat orang pengawalnya yang paling baik. Mereka akan pergi ke Pajang, menghadap Ki Tumenggung Wirajaya, seorang Tumenggung yang bertugas untuk mengurus tanah-tanah perdikan dan daerah yang terpencil di lingkungan Kadipatan Pajang. Pada pagi hari yang ditentukan, maka Ki Wiradana pun telah siap. Ketika mereka sudah berada di halaman, maka Warsi pun mengantar mereka bersama dua orang yang mendapat perawatan di rumahnya. Berhati-hatilah Kakang, berkata Warsi. Kakang akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Mudah-mudahan segalanya dapat diselesaikan dengan baik tanpa kesulitan, sehingga keinginan bayi di dalam kandungan ini, agar pada saat ia lahir, Kakang Sudah Dewi Sudah akan dapat terwujud. Baiklah Warsi, berkata Ki Wiradana. Aku akan berusaha sebaik-baiknya. Mudah-mudahan aku berhasil. Demikianlah, maka sejenak kemudian lima ekor kuda telah berderap meninggalkan regola rumah Ki Wiradana berpacu menuju ke Pajang. Ayah Warsi yang mengaku sebagai saudagar emas berlian itu memandang debu yang dilemparkan di belakang kaki-kaki kuda itu sampai iring-iringan itu hilang di kelok jalan. Baru kemudian ia menarik nafas sambil berkata, kita berdoa Warsi, mudah-mudahan usaha Ki Wiradana berhasil. Jika ia sudah Dewi Sudah maka kedudukannya akan menjadi semakin kuat. Orang-orang yang menentangnya akan dengan mudah disinkirkan dengan dalih apapun juga. Ia sudah kepala perdikan, yang mewenangnya lebih luas dari seorang demang yang memimpin sebuah kademangan. Warsi mengangguk-angguk. Desisnya, Kakang Wiradana tentu akan bekerja keras. Aku katakan kepadanya, bahwa jabang bayi di dalam kandungan ini ingin agar pada saat ia lahir, ayahnya Sudah Dewi Sudah menjadi seorang kepala tanah perdikan yang sah. Dalam pada itu, maka Ki Wiradana yang menempuh perjalanan yang cukup panjang itu berusaha untuk segera sampai. Jika ia harus bermalam di pajang atau karena pembicaraan yang mungkin memerlukan waktu, maka ia berharap untuk tidak terlalu lama meninggalkan tanah perdikannya yang rasa-rasanya memang sedang diliputi oleh mendung. Kepada pengawalnya ia berkata, jika aku pulang dengan membawa satu kepastian tentang saat-saat wisuda itu, maka kalian tentu akan mendapat kesempatan yang lebih baik. Aku sudah memutuskan untuk menempatkan para pengawal di padukuhan-padukuhan untuk mengambil alih tugas para bekel dan bebahunya yang bekerja sangat lamban. Biar mereka masih tetap dalam kedudukannya dan menikmati tanah pelungguhnya. Tetapi mereka tidak lagi menjalankan tugas mereka. Terutama bagi kepentingan ketenangan sikap orang-orang tanah perdikan. Dalam keadaan yang gawat, maka para pengawal akan lebih cepat mengambil sikap. Para pengawal itu mengangguk-angguk. Mereka memang sudah merasakan kelebihan perhatian dari kiwira dana atas mereka daripada kepada pihak yang manapun juga di tanah perdikan Sembojan. Sementara itu kuda-kuda mereka berpacu terus menuju ke pajang. Sekali-kali mereka harus berhenti untuk memberi kesempatan kuda mereka beristirahat. Namun pada satu saat, maka para penunggangnya lah yang memerlukan singgah di sebuah kedai untuk sekadar minum dan makan. Namun ketika mereka berada di sebuah kedai, maka mereka telah mendengar satu berita yang mendebarkan. Seorang yang berada di kedai itu bersama dua orang kawannya telah berbicara tentang satu peristiwa yang gawat di pusat pemerintahan Demak. Mungkin hal itu masih dirahasiakan, berkata orang itu. Tetapi para saudagar yang datang dari Demak mengatakan bahwa Sultan Trenggana telah terbunuh di peperangan, meskipun yang membunuh adalah abdi kinasihnya sendiri. Aku masih meragukan kebenarannya, jawab yang seorang. Tetapi kita dapat menunggu. Jika hal itu benar, maka Adipati Pajang sebagai menantu Sultan tentu sudah mendengarnya. Tentu ada utusan khusus yang datang ke Pajang. Tetapi semuanya masih akan berkembang. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Namun ia berdesis, semuanya masih merupakan desas-desus. Aku kurang yakin apakah para saudagar itu benar-benar mengerti persoalannya. Mereka kemudian tidak melanjutkan pembicaraan mereka tentang Sultan Demak ketika pesanan mereka telah berada di hadapan mereka. Namun pembicaraan itu memang sangat menarik perhatian Ki Wiradana. Meskipun demikian, karena ia tidak mengenal orang-orang yang membicarakan kematian Sultan Demak itu, maka ia tidak bertanya kepada mereka. Jika benar yang mereka katakan, maka aku akan mendapat keterangan dari orang-orang di Pajang nanti, berkata Wiradana di dalam hatinya. Karena itu, maka Wiradana seakan-akan tidak memperhatikan persoalan yang dibicarakan oleh orang-orang itu meskipun ia menjadi agak berdebar-debar juga. Jika ada persoalan yang penting di Pajang, maka mungkin sekali persoalan tentang dirinya akan tersisih. Baru kemudian setelah keadaan menjadi lapang, orang-orang Pajang sempat membicarakan tentang kedudukannya. Namun segalanya masih harus dibuktikan. Mungkin orang-orang itu berbicara tentang desas-desus yang memang dilontarkan untuk kepentingan tertentu, sebagaimana desas-desus tentang seorang penari di tanah perdikannya yang mirip sekali dan bahkan ada yang menganggap bahwa orang itu adalah memang Nyai Wiradana yang telah hilang itu. Karena itu, maka ketika Wiradana dan para pengawalnya telah selesai makan dan minum, maka mereka pun segera meninggalkan kedai itu. Ternyata orang-orang yang membicarakan tentang kematian Sultan di Demak itu, masih tetap di dalam kedai itu sambil berbincang lebih panjang lagi. Setelah menempuh perjalanan yang cukup melelahkan, maka Ki Wiradana dan para pengawal pun telah memasuki Pajang yang menjadi semakin ramai. Perjalanan Wiradana ke Pajang bukannya perjalanannya untuk yang pertama kali. Ia sudah beberapa kali pergi ke Pajang bersama ayahnya. Dan ia pun pernah menghadap Ki Tumenggung Wirajaya. Karena itu, maka Wiradana tidak menjadi seperti orang bingung ketika ia berada di kota. Ia langsung pergi ke sebuah kedai yang besar, yang menyediakan tempat bagi mereka yang ingin menginap. Meskipun tempat itu sangat sederhana, karena orang-orang yang menginap dipersilakan untuk tidur di amben-amben yang besar dalam sebuah ruangan yang besar pula. Hanya orang-orang yang mau membayar dengan mahal sajalah yang mendapat tempat sebuah bilik yang sempit, tetapi tersendiri. Ternyata Wiradana tidak memilih bilik yang sempit itu. Ia bermalam sebagaimana orang-orang lain bersama dengan empat orang pengawalnya. Selain bayarannya lebih murah, maka segala sesuatunya tidak akan menarik perhatian, seakan kehadirannya di Pajang membawa masalah yang sangat penting karena caranya bermalam di kedai itu. Malam itu Wiradana benar-benar beristirahat bersama para pengawalnya. Sementara itu mereka dapat mengupah seorang untuk memelihara kuda-kuda mereka sementara mereka berada di Pajang. Baru pagi harinya, setelah mereka membenahi diri, maka mereka pun telah pergi ke rumah Kitu Menggung Wirajaya. Tetapi agar kedatangannya tidak terasa mengganggu, maka hanya seorang saja dari para pengawalnya yang dibawanya. Adalah kebetulan bahwa hari itu bukannya hari penghadapan, sehingga Kitu Menggung berada di rumahnya. Setelah mengutarakan maksudnya dengan para petugas di rumah Kitu Menggung dan yang kemudian menyampaikannya kepada Kitu Menggung, barulah Kii Wiradana mendapat kesempatan untuk naik ke pendapa bersama seorang pengawalnya. Ternyata Kitu Menggung Wirajaya adalah seorang yang ramah, sebagaimana pernah dikenalnya sebelumnya ketika ia menghadap bersama ayahnya. Semua laporan telah aku terima, berkata Kitu Menggung kepada Kii Wiradana. Ya Kitu Menggung, sahut Kii Wiradana kemudian, kedatanganku kemari adalah untuk sekadar mempertanyakan, apakah waktu yang terhitung dekatui sudah dapat diselenggarakan. Kitu Menggung tertawa pendek. Katanya, kau begitu tergesa-gesa anak muda. Bukankah waktumu masih panjang? Kitu Menggung, berkata Wiradana berterus terang. Sebenarnya aku memang tidak tergesa-gesa. Tetapi sekarang istriku sedang mengandung. Sebagaimana kebiasaan orang yang sedang mengandung maka kadang-kadang ia mempunyai permintaan. Bahkan kadang-kadang yang aneh-aneh. Dan istrimu yang mengandung minta agar kau segera diwi sudah menjadi kepala tanah perdikan sembelujan sepeninggalan ayahmu bertanya Kitu Menggung. Kii Wiradana tersenyum, sementara Kitu Menggung berkata seterusnya, satu permintaan yang bagus sekali. Ya Kitu Menggung. Menurut istriku, yang meminta bukannya istriku itu sendiri, berkata Kii Wiradana. Kitu Menggung tertawa. Katanya, yang meminta adalah bayi yang ada di dalam kandungan. Begitu, Kii Wiradana mengangguk kecil sambil menyaut. Ya Kitu Menggung. Menurut istriku adalah demikian. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, aku dapat mengerti. Tetapi segala sesuatunya terserah kepada Kanjeng Adipati Pajang. Aku akan menyiapkan segala sesuatunya yang menyangkut persiapan dan kemungkinan-kemungkinannya, untuk kemudian mengusulkan kepada Kanjeng Adipati. Terima kasih Kitu Menggung. Kami, keluarga ku dan seisi tanah perdikan berharap agar wisuda itu dapat diselenggarakan sebelum anakku itu lahir kira-kira tujuh bulan lagi. Kitu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, jadi masih ada waktu tujuh bulan lagi. Ya Kitu Menggung. Seandainya wisuda itu dapat diselenggarakan secepatnya, maka istriku tentu akan bergembira sekali, sehingga pengaruhnya akan terasa pada bayi yang dikandungnya, berkata Ki Wiradana. Kitu Menggung Wirajaya mengangguk-angguk. Katanya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Tetapi ketahuilah, mungkin ada sesuatu yang akan dapat menjadi penghambat, meskipun aku kira tidak akan memerlukan waktu sampai tujuh bulan. Dalam satu-dua bulan ini Kanjeng Adipati Hadiwijaya tentu akan sibuk sekali. Wajah Ki Wiradana menegang. Lalu tiba-tiba saja ia bertanya, apa yang membuat Kanjeng Adipati sibuk dalam satu bulan ini bertanya Ki Wiradana. Ada utusan khusus dari Demak yang memberitahukan bahwa Kanjeng Sultan Demak, ayah mertua Kanjeng Adipati di Pajang telah gugur di medan perang. Gugur ulang Ki Wiradana. Ya, berita ini baru kemarin sampai meskipun peristiwa itu terjadi tiga hari yang lalu. Namun nampaknya para pemimpin di Demak berusaha untuk merahasiakan meskipun akhirnya berita itu harus disampaikan kepada keluarga terdekat, berkata Tumenggung. Lalu, dan kemarin pula Kanjeng Adipati sudah berangkat ke Demak. Jadi Kanjeng Adipati sekarang tidak ada bertanya Ki Wiradana dengan kecewa. Untuk beberapa hari Kanjeng Adipati akan berada di Demak, jawab Ki Tumenggung. Bahkan seandainya Kanjeng Adipati ada pun segalanya tidak akan dapat diputuskan sekarang. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Lalu katanya, jadi beberapa hari lagi aku akan mendapat kepastian itu Ki Tumenggung. Jangan dihitung hari. Tetapi hitunglah dengan hitungan bulan. Tetapi aku kira tidak akan lebih dari tujuh bulan jika segala sesuatunya sudah lengkap, jawab Ki Tumenggung. Apa yang dimaksudkan lengkap Ki Tumenggung? Bukankah sudah pasti, bahwa aku berhak atas warisan jabatan yang ditinggalkan ayah itu, jawab Ki Wiradana. Ya. Tentu, jawab Ki Tumenggung. Tetapi bukankah kebiasaan setiap tanah perdikan adalah, bahwa setiap wisuda akan diselenggarakan upacara. Tentu Ki Tumenggung. Tanah perdikan Sembojan juga akan mengadakan upacara besar-besaran, jawab Ki Wiradana. Aku tentu akan berkesempatan hadir. Kau tentu akan menyebelih sepuluh ekor lembu, berkata Ki Tumenggung. Tetapi yang penting bukan itu. Setiap tanah perdikan mempunyai lambang kekuasaannya masing-masing. Ada beberapa tanah perdikan yang mengikatkan diri dengan kadipatan pajang. Misalnya tanah perdikan menoreh dengan lambang kekuasaan sebuah tombak. Tanah perdikan karang turi dengan lambang kekuasaan sebuah topeng berlapis semas. Dan bukankah tanah perdikan Sembojan juga mempunyai lambang temurunnya kekuasaan? Seingatku, seperti yang dikatakan ayahnya dan barangkali aku dapat menanyakan kepada Ki Tumenggung Pancasanti yang menjabat jabatan ini sebelum aku gantikan, tanah perdikan Sembojan mempunyai lambang kekuasaan sebuah bandul beserta rantainya yang terbuat dari emas. Bahkan aku pernah melihat bahwa bandul itu mempunyai ciri yang meyakinkan. Namun jika Ki Tumenggung Pancasanti juga meragukan, aku akan dapat melihatnya dalam kitab yang memuat segala ketentuan bagi tanah perdikan yang ada di dalam lingkungan kadipatan pajang. Wajah Ki Wiradana menjadi tegang. Dengan suara sendatia berkata, ayah meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Karena itu, ayah tidak sempat memberikan hal itu kepadaku. Tetapi apakah sebelumnya ayahmu pernah menunjukkan bandul itu kepadamu bertanya Ki Tumenggung? Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berdesis dengan nada ragu, agaknya memang sudah Ki Tumenggung. Aku pernah melihat sebuah bandul pada seuntai rantai yang terbuat dari emas dan memang pada bandul itu bertatahkan lukisan kepala seekor burung elang. Kau tidak tahu di mana benda itu sekarang? Yang bertanya Ki Tumenggung. Tidak Ki Tumenggung. Tetapi aku kira aku akan dapat mencarinya. Ayah tidak pernah terpisah dari benda itu. Tetapi pada saat meninggalnya ayah tidak membawanya. Mungkin bandul itu disimpannya di dalam peti simpanannya atau di mana saja, Ki Wiradana menjadi gelisah. Tetapi bagaimana jika benda itu tidak dapat diketemukan? Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, segala sesuatunya tentu dapat dicari jalan pemecahannya. Bukankah setiap orang tahu bahwa kau adalah anak laki-lakinya? Bahkan anaknya memang hanya kau seorang saja. Karena itu, pada saatnya jika benda itu tidak dapat diketemukan, aku akan ikut berusaha memecahkan persoalannya. Tetapi sekali lagi aku beritahukan, bahwa untuk waktu 1-2 bulan ini, agaknya kan jeng Adipati akan menghadapi kesibukan yang luar biasa. Wajah Ki Wiradana menjadi semakin tegang. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Adalah kebetulan sekali bahwa Adipati Pajang sedang mengalami satu peristiwa yang akan dapat menggoncangkan kedudukan Demak, karena gugurnya Sultan di medan perang. Karena itu, maka agaknya Ki Wiradana tidak akan dapat melanjutkan pembicaraan. Sebenarnya ia ingin menyelesaikan persoalan sampai tuntas. Bahkan ia pun akan bersedia jika ia harus menghadapkan jeng Adipati. Ia sudah memperkirakan bahwa ia akan bermalam di Pajang sekitar 3 atau 4 hari. Namun agaknya pembicaraan telah terputus sampai sekian. Ki Itu Menggung tentu tidak akan dapat mengambil keputusan apapun juga. Kesediaannya untuk membantu memecahkan persoalan yang mungkin timbul, merupakan satu kebaikan hati yang sangat menguntungkannya. Jika ia memaksa persoalan itu untuk dibicarakan lebih cepat, dan membuatnya kecewa, maka mungkin sekali Ki Itu Menggung akan berubah sikap. Karena itu, maka dengan menyesal, Ki Wiradana pun menghentikan pembicaraan tentang permohonannya untuk segera diwisuda. Namun ia masih berkesempatan untuk berbicara tentang beberapa hal dengan Ki Wiradana sambil meneguk hidangan yang telah disajikan. Kematian Sultan Demak di Medan itu merupakan satu peristiwa yang sangat pahit, berkata Tu Menggung. Kenapa bertanya Ki Wiradana? Kang Jeng Sultan telah dibunuh oleh hambanya yang terdekat. Seorang anak yang masih sangat muda, yang biasanya menyediakan sadakinang bagi Kang Jeng Sultan, berkata Ki Tu Menggung. Jadi hal itu merupakan satu pengkhianatan bertanya Ki Wiradana. Jika yang terjadi benar seperti yang aku dengar, memang telah terjadi pengkhianatan. Tetapi alasan pengkhianatan itu masih belum jelas. Nampaknya kita di Pajang masih harus menunggu kejelasan peristiwa itu. Mungkin sesudahkan Jeng Adipati kembali dari Demak, kita baru dapat mendengar dengan pasti, apa yang telah terjadi, berkata Ki Tu Menggung itu kemudian. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Namun yang membelit hatinya adalah persoalan yang menyangkut dirinya sendiri. Dalam pada itu, setelah minum-minuman dan makan-makanan yang dihidangkan, maka Ki Wiradana pun telah minta diri. Ki Wiradana akan kembali ke Sembojan sekarang bertanya Ki Tu Menggung. Tidak Ki Tu Menggung. Kami bermalam di sini. Bahkan aku sudah bersiap-siap untuk bermalam barang tiga atau empat malam. Aku berharap bahwa aku akan dapat membicarakan masalah ini sampai tuntas. Tetapi ternyata bahwa Kan Jeng Adipati sedang tidak ada di Kadipaten, jawab Ki Wiradana. Di mana Ki Wiradana bermalam bertanya Ki Tu Menggung. Ki Wiradana agak ragu. Tetapi akhirnya ia menjawab, di sebuah kedai makanan itu Ki Tu Menggung. Di penginapan untuk orang banyak. Ah, bersama para penjual hasil bumi yang kemalaman di pajang ini bertanya Ki Tu Menggung. Ya Ki Tu Menggung, jawab Ki Wiradana. Ki Wiradana menyewa sebuah bilik tersendiri di kedai itu bertanya Ki Tu Menggung pula. Tidak Ki Tu Menggung. Aku bermalam bersama orang banyak agar tidak nampak seperti orang kaya. Hanya saudagar-saudagar yang kaya saja yang bermalam di bilik-bilik tersendiri, jawab Ki Wiradana. Ki Tu Menggung mengangguk-angguk. Katanya kemudian, Ki Wiradana. Jika Ki Wiradana masih ingin berada di pajang untuk waktu yang lebih lama lagi, biarlah Ki Wiradana bermalam di rumahku. Mungkin Ki Wiradana akan mendapat tempat yang setidak-tidaknya tidak bercampur dengan terlalu banyak orang. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Namun ia merasa bahwa ia tidak mempunyai persoalan lagi yang akan dibicarakannya di pajang karena kan jeng Adipati tidak ada di tempat. Karena itu, maka katanya kemudian, Terima kasih Ki Tu Menggung. Mungkin lain kali aku akan datang lagi untuk menghadap. Pada kesempatan itu aku akan bermalam di sini. Namun sebelumnya aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sedangkan saat ini aku tidak akan berada di pajang lebih lama lagi, karena tidak ada persoalan yang dapat aku bicarakan sesuai dengan penjelasan Ki Tu Menggung itu. Ki Tu Menggung mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah. Tetapi aku akan berusaha untuk secepatnya dapat menyelesaikan persoalan ini. Karena bagiku setiap persoalan yang dapat diselesaikan dengan cepat, akan semakin baik. Dengan demikian persoalan-persoalan itu tidak akan tertimbun dengan persoalan-persoalan yang lain. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Sikap Ki Tu Menggung cukup baik. Agaknya ia benar-benar ingin membantu. Hanya karena keadaan, maka segalanya memang harus tertunda. Demikianlah, maka Ki Wiradana pun segera minta diri. Pada kesempatan lain aku akan menghadap lagi, katanya. Mungkin pada permulaan bulan depan. Meskipun mungkin Kanjeng Adipati masih sibuk, tetapi aku berharap bahwa ada waktu yang dapat dipergunakan untuk membicarakan persoalan tanah perdikan Sembojan. Baiklah, berkata Ki Tu Menggu. Ki Wiradana dapat datang pada permulaan bulan depan. Mudah-mudahan tidak terjadi kesibukan yang berkeanjangan. Karena jika benar Kanjeng Sultan terbunuh, maka tentu akan dipilih di antara para keluarga siapakah yang akan menggantikan kedudukannya oleh para sesepuh di Demak. Tetapi karena Adipati Pajang adalah menantu Uragil, maka kesibukannya hanya terbatas pada keadaan yang tiba-tiba saja berubah ini. Ki Wiradana mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, maka ia pun telah minta diri dan pada keesokan harinya akan langsung kembali ke tanah perdikan Sembojan. Dengan demikian maka ternyata perjalanan Ki Wiradana itu sama sekali tidak membawa hasil. Tetapi bukan karena Ki Tu Menggu yang bertanggung jawab tentang persoalan itu mempersulit persoalannya, tetapi karena akhirnya ia masih harus menunggu kedatangan Kanjeng Sultan yang akan mengambil segala keputusan. Tetapi sebelum aku kembali menghadap, agaknya Ki Tu Menggu tentu sudah menyampaikan persoalannya kepada Kanjeng Adipati, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Selanjutnya segala sesuatunya akan berjalan lancar dan cepat. Namun dalam pada itu, ada sesuatu yang terasa selalu mengganggu pikirannya. Sebelumnya ia tidak pernah memikirkan tentang sebuah bandul yang tersangkut pada seutas rantai yang semuanya terbuat dari emas. Pada bandul itu terdapat ukiran kepala burung elang. Menurut Ki Tu Menggu, bandul itu menjadi pertanda peluarisan kekuasaan kepala tanah perdikan Sembojan dari satu tataran kepada tataran berikutnya. Aku melupakannya, berkata Wiradana kepada dirinya sendiri. Tetapi aku harus menemukannya. Mungkin pada saat terakhir ayah tidak sempat mengatakan apapun juga karena kemarahannya kepada orang yang membunuhnya dengan licik itu. Di penginapan, Ki Wiradana sempat membicarakan dengan para pengawalnya. Namun mereka tidak dapat berbuat sesuatu selain menunggu sampai bulan depan. Di permulaan bulan depan aku akan datang lagi kemari, berkata Ki Wiradana. Tetapi Ki Tu Menggu yang baik hati itu memberi kesempatan kepadaku untuk bermalam di rumahnya. Bahkan sekarang pun jika aku mau, kita dapat berpindah ke rumah Ki Tu Menggu itu. Tetapi tidak banyak gunanya besok kita sudah kembali ke Sembojan karena kita memang tidak dapat melangkah lebih jauh saat ini. Segala persoalannya sudah di tangan Ki Tu Menggu. Namun keputusan terakhir tentang wisuda itu memang berada di tangan Kanjeng Adipati. Meskipun demikian, Kanjeng Adipati tentu tidak dapat melihat masalahnya sampai persoalan yang sekecil-kecilnya sehingga apa yang menurut Ki Tu Menggu sudah benar, Kanjeng Adipati tentu akan membenarkannya juga. Para pengawalnya mengangguk-angguk. Tetapi mereka pun sebenarnya telah menjadi kecewa pula. Jika Ki Wiradana segera di wisuda, maka mereka pun akan segera mendapat kedudukan yang lebih baik pula. Tetapi Ki Wiradana seakan-akan melihat gejolak di dalam hati orang-orang itu. Karena itu, maka ia pun berkata, tetapi jangan kecewa. Biarlah yang kecewa aku saja. Meskipun aku belum di wisuda menjadi kepala tanah perdikan, tetapi aku sudah mempunyai wawenang untuk berbuat sesuatu di atas tanah perdikan warisan orang tuaku, Apalagi aku adalah satu-satunya anaknya sehingga peluarisan kedudukan itu tidak ada masalah lagi. Para pengawalnya mengangguk-angguk. Tetapi mereka percaya kepada Ki Wiradana. Bahkan sebelum mereka pergi ke Pajang, para pengawal sudah mendapat kedudukan yang jauh lebih baik dari orang-orang lain di tanah perdikan Sembojan, sehingga para pengawal itu telah merupakan satu kelompok orang-orang yang dimanjakan oleh Ki Wiradana. Namun yang daripadanya, Ki Wiradana akan menyandarkan kekekuasaannya di tanah perdikan Sembojan. Demikianlah, maka Ki Wiradana dan keempat pengawalnya masih bermalam satu malam lagi di Pajang. Pagi-pagi benar mereka berniat untuk kembali ke tanah perdikan Sembojan, karena tidak ada persoalan lagi yang mungkin dibicarakannya lagi di Pajang. Ketika malam tiba, maka Wiradana dan keempat pengawalnya telah berada di dalam sebuah ruangan yang besar dari sebuah penginapan. Beberapa orang telah berbaring di sebuah hamben besar. Mereka yang menginap akan tidur berjajar di hamben-hamben besar yang terdapat di ruang itu. Mereka adalah pedagang-pedagang hasil bumi yang kepayahan setelah sehari penuh mengurusi barang-barang dagangannya. Sementara itu, di sebuah hamben yang lain, yang diperuntukkan bagi orang perempuan, terdapat juga satu-dua orang pedagang kain yang agaknya masih menyimpan beberapa lembar dagangannya yang masih belum laku. Sementara Ki Wiradana dan para pengawalnya masih duduk di sebuah lincak bambu sambil memesan minuman panas, dengan wajah yang mengandung teka teki, mereka melihat di antara mereka yang menginap ada dua orang yang nampaknya selalu mengawasinya. Ternyata bukan Ki Wiradana sendiri yang merasa selalu diawasi oleh kedua orang itu. Para pengawalnya pun merasa pula, bahwa kedua orang itu setiap kali menatap mereka dengan tatapan yang seolah menyelidik. Jangan pedulikan, berkata Ki Wiradana. Jika orang-orang itu berniat buruk, maka aku akan menghancurkannya sama sekali di sini di hadapan para saksi bahwa kita tidak bersalah. Dengan demikian maka kita tidak akan dapat dituntut telah melakukan kejahatan. Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu di penginapan ini akan mengatakan peristiwa yang terjadi sebagaimana sebenarnya. Tetapi mudah-mudahan orang itu tidak bertingkah, sehingga aku tidak perlu berbuat apa-apa. Karena setiap tindakanku akan dapat berakibat kurang baik jika Ki Tu Menggung Wiradana menganggap aku berbuat kesalahan. Para pengawalnya sekali-kali juga berusaha mengamati kedua orang itu. Salah seorang di antara mereka pun kemudian berkata, Ki Wiradana tidak usah berbuat apa-apa. Biarlah aku saja yang menyelesaikan mereka jika mereka berbuat sesuatu atas kita dengan kawan-kawan aku kira kami akan dapat menyelesaikan kedua orang itu. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam, kemudian katanya, agaknya keduanya juga bermalam di penginapan ini. Karena itu berhati-hatilah. Sebaiknya kalian nanti malam tidak tidur bersama-sama, meskipun tidak perlu diperhatikan kepada orang-orang yang menginap di penginapan ini. Apalagi terhadap kedua orang itu. Kalian dapat tidur berganti-ganti. Jika seseorang sudah tidak tahan lagi untuk tetap berjaga-jaga, maka ia akan dapat membangunkan kawannya yang ada di sampingnya dengan tidak mengejutkan orang lain. Sehingga semalam suntuk di antara kita harus ada yang tetap berjaga-jaga. Para pengawal mengangguk-angguk. Mereka sependapat, bahwa mereka tidak boleh tidur bersama-sama karena kedua orang itu nampaknya memang mencurigakan. Wiradana teringat kepada dua orang yang telah merampok saudagar emas permata di sebuah penginapan di tanah perdikan Sembojan. Mungkin dua orang ini adalah juga perampok yang mengira, bahwa Ki Wiradana membawa harta benda atau barang kali disangkanya juga seorang saudagar. Atau bahkan mungkin kedua orang ini juga lah yang telah merampok saudagar di tanah perdikan Sembojan itu. Jika demikian, maka keduanya adalah memang dua orang perampok yang pekerjaannya merampok orang-orang yang dianggapnya membawa harta benda di penginapan, berkata Ki Wiradana di dalam hatinya. Namun ia tidak perlu cemas. Ia sendiri akan dapat membunuh kedua orang itu. Tetapi jika belum tersudut, ia sependapat dengan pengawalnya, bahwa biar pengawalnya sajalah yang bertindak atas kedua orang itu, sehingga tidak akan menimbulkan kesan buruk padanya. Apalagi jika penilaian itu diberikan Ki Tumenggung Wirajaya. Untuk beberapa saat lamanya, Ki Wiradana masih duduk berbincang di sebuah lincak bambu. Sekali-kali ia meneguk minuman panas yang dipesannya. Demikian juga para pengawalnya, sehingga akhirnya mereka mulai mengantuk pula. Aku akan tidur. Mungkin masih ada di antara kalian yang akan tetap duduk sambil minum. Tetapi ingat, jangan tertidur semuanya. Jika kalian memang merasa letih, bangunkan aku, berkata Ki Wiradana. Dua orang pengawalnya ternyata masih ingin tetap duduk sambil menghabiskan minumannya. Sementara Ki Wiradana dan pengawalnya yang lain pun telah pergi ke sebuah amben besar. Beberapa orang telah terbaring diam. Bahkan ada di antara mereka yang mendengkur keras sekali, sehingga terasa mengganggu kawan-kawannya. Tetapi tidak seorang pun yang dapat menegurnya. Meskipun beberapa orang harus menutup telinganya dengan bantal. Ternyata malam itu tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kedua orang yang dicurigai itu justru telah tidur semalam suntuk tanpa terbangun sama sekali. Bahkan ketika matahari telah terbit dan semua orang telah berbenah diri, kedua orang itu masih saja tidur dengan nyenyaknya. Ki Wiradana mengumpat melihat kedua orang itu mendengkur. Lalu katanya kepada pengawalnya, ternyata mereka adalah orang-orang dungu yang sekadar ingin tahu melihat kita berlima. Demikianlah, setelah Ki Wiradana menyelesaikan biaya selama ia bermalam di penginapan itu, maka ia pun telah meninggalkan pajang bersama para pengawalnya. Dengan hati yang kecewa Ki Wiradana berpacu kembali ke tanah perdikannya. Namun kepada istrinya, ia tidak dapat bercerita tentang hasil perjalanannya. Bahkan yang akan didengar oleh istrinya adalah sekadar perasaan kecewa saja. Meski demikian, sikap Ki Tumenggung Wiradana telah memberikan sedikit ketenangan hatinya. Ki Tumenggung yang bertanggung jawab tentang tanah perdikan itu telah bersedia membantunya dan memecahkan persoalan yang timbul bila ternyata masih belum menemukan sebuah bandul yang menjadi pertanda kekuasaan kepala tanah perdikan di Sembojan. Seperti pada saat mereka berangkat, maka mereka pun berpacu melewati jalan yang cukup jauh. Bulak-bulak yang panjang harus mereka lintasi dan kadang-kadang sungai yang tidak terlalu dalam harus mereka seberangi. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja di luar kehendaknya, maka salah seorang dari keempat orang pengawal itu telah berpaling. Pengawal itu menjadi terkejut ketika ia melihat dua orang berkuda di jarak yang agak jauh. Ki Wiradana, desis salah satu pengawalnya, apakah kedua orang yang berkuda di belakang itu dua orang yang kita jumpai di penginapan? Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Ketika ia pun berpaling, maka jantungnya pun menjadi berdebar-debar. Dua orang itu menurut penglihatannya memang dua orang yang berada di penginapan itu. Setan, geramnya. Dua orang itu lagi. Jangan hiraukan, berkata salah seorang pengawalnya. Bahkan kita akan menunggu apa yang akan mereka lakukan. Jika benar mereka berniat berbuat buruk, maka bukan salah kita jika keduanya akan terbunuh di tengah-tengah bulak panjang. Kita tidak bertanggung jawab atas mayatnya, karena bukan salah kita. Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, dalam perjalanan ini sebenarnya aku tidak ingin berbuat sesuatu yang dapat memberikan kesan kurang baik. Memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin yang kita lakukan nanti tidak dilihat oleh seorang pun sehingga tidak akan memberikan kemungkinan untuk diketahui oleh para pejabat di pajang. Namun jika timbul persoalan karenanya, dan para pejabat di pajang akhirnya mengetahui bahwa kita yang melakukannya, sementara itu tidak ada saksi yang dapat memberikan keterangan bahwa kita tidak bersalah, maka akan dapat timbul kesulitan. Kami adalah saksi, berkata pengawalnya. Tidak akan ada orang yang percaya karena kalian adalah pengawalku, jawab Ki Wiradana. Pengawal itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, tetapi kita tidak akan dapat berdiam diri jika mereka benar-benar akan menyerang kita. Ya, aku sadar, jawab Ki Wiradana. Pengawal itu tidak berbicara lagi. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya kedua ekor kuda itu masih mengikutinya pada jarak yang sama. Wiradana yang merasa terganggu oleh kedua orang itu ternyata kemudian menggeretakan giginya sambil berkata, Persetan, aku tidak peduli. Wiradana pun kemudian berusaha untuk tidak terpengaruh oleh kedua orang berkuda yang mengikutinya. Pada jarak yang cukup jauh maka ia pun bertanya kepada pengawalnya, apakah kuda-kuda kita sudah waktunya beristirahat? Ya, jawab pengawalnya. Kecuali kuda kita memang harus beristirahat, kita akan dapat menunggu, apakah yang akan dilakukan oleh kedua orang itu. Ki Wiradana termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku sependapat. Kita akan beristirahat. Dengan demikian maka Ki Wiradana dan para pengawalnya pun telah berhenti di tepi sebatang sungai. Mereka memberikan kesempatan kepada kuda mereka untuk minum dan sekadar makan rumputan segar. Namun dada Ki Wiradana terasa hampir meledak ketika ternyata kedua orang mengikutinya itu juga berhenti pada jarak yang sama. Gila, seorang pengawalnya menggeram. Jangan hiraukan, Ki Wiradana hampir berteriak. Tetapi di dalam nada suaranya terkandung kegelisahan yang menggigit jantungnya. Karena itu, maka iring-iringan itu tidak dapat beristirahat dengan tenang. Sebelum kudanya puas dan menjadi segar kembali, Ki Wiradana sudah memerintahkan kepada para pengawalnya untuk melanjutkan perjalanan. Tetapi ternyata Ki Wiradana sudah mempunyai rencana lain. Ia ingin berhenti di sebuah kedai, sehingga dengan demikian ia akan mendapat kesempatan untuk menjajagi niat kedua orang itu. Apakah keduanya akan menunggu pada jarak yang tetap, atau keduanya akan ikut masuk ke dalam kedai itu juga? Seandainya keduanya akan menunggu di luar, ia akan mendapat kesempatan untuk berlama-lama di kedai itu sehingga kedua orang itu menjadi tidak sabar. Karena itu, ketika perjalanan Ki Wiradana sampai ke sebuah kedai yang cukup besar, maka ia pun berkata kepada para pengawalnya. Kita berhenti di kedai itu. Kita akan melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang itu. Mudah-mudahan di dalam kedai itu terdapat orang lain. Jika terjadi sesuatu, maka akan ada saksi yang dapat membebaskan kita dari segala macam tuntutan. Jika keduanya menunggu di luar, biarlah kita habiskan waktu kita di kedai itu sampai keduanya kehilangan kesabaran. Para pengawalnya pun mengerti maksudnya. Apalagi perut mereka memang sudah merasa lapar. Ki Wiradana dan para pengawalnya pun kemudian berhenti di depan kedai itu. Mengikat kudanya pada patok-patok yang sudah disediakan dan kemudian memasuki kedai yang di dalamnya sudah terdapat beberapa orang yang sedang makan dan minum. Namun jantung Ki Wiradana berdesis ketika demikian ia dan para pengawalnya mulai duduk, dua orang yang mengikutinya itu telah berhenti pula di depan kedai itu. Mengikat kudanya dan sejenak kemudian keduanya telah masuk pula. Sejenak keduanya berhenti di muka pintu sambil berdiri tegak, dipandanginya orang yang sudah ada di dalam kedai itu termasuk Ki Wiradana sambil tersenyum. Kemudian keduanya duduk pula di sudut sambil saling berbisik. Tiba-tiba saja keduanya tertawa. Sikap keduanya sangat menjengkelkan Ki Wiradana. Tetapi Ki Wiradana masih menahan diri. Ia tidak mau menjadi penyebab jika terjadi keributan di dalam kedai itu. Karena itu, Ki Wiradana dan para pengawalnya seakan-akan sama sekali tidak menghiraukan kedua orang itu. Mereka memesan makanan dan minuman seolah-olah mereka tidak sedang merasa terganggu oleh kehadiran kedua orang itu. Tetapi para pengawal Ki Wiradana yang memang sudah merasa lapar, benar-benar lebih memperhatikan makanan mereka daripada kedua orang itu. Apalagi para pengawal itu merasa bahwa mereka berada dalam kedudukan yang lebih kuat karena jumlah mereka yang lebih banyak. Agaknya hanya Ki Wiradana sendirilah yang merasa gelisah, karena ia menghubungkan kedua orang itu dengan kedua orang yang telah merampok saudagar permata di tanah perdikan Sembojan. Dalam pada itu, sikap kedua orang itu memang terasa sangat menjemukan bagi Ki Wiradana. Setiap kali keduanya memperhatikannya, kemudian seakan-akan mentertawakannya. Dengan demikian, maka gejolak di dalam jantung Wiradana pun terasa semakin lama semakin panas. Tiba-tiba saja Ki Wiradana itu menggamit seorang pengawalnya yang sedang sibuk makan, Hi, kau lihat sikap orang itu. Pengawalnya terkejut. Namun kemudian katanya, Maaf Ki Wiradana ternyata aku benar-benar sedang sibuk makan, sehingga aku tidak banyak memperhatikannya. Perhatikan sejenak sekarang. Aku menjadi muat. Rasa-rasanya aku ingin menjekitnya, berkata Ki Wiradana. Pengawalnya mengerutkan keningnya. Lalu katanya, apakah kita akan memulainya? Ki Wiradana menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu, sikap kedua orang itu benar-benar memuakan bagi Ki Wiradana. Setiap kali keduanya tertawa. Bahkan keras-keras. Seolah-olah di dalam kedai itu tidak terdapat orang lain. Tetapi ternyata yang merasa tersinggung atas sikap itu bukan saja Ki Wiradana. Adalah satu kebentulan bahwa di dalam kedai itu juga terdapat seorang yang bertubuh tinggi tegap dan berkumis lebat, yang duduk bersama dengan seorang yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan. Keduanya mengenakan pakaian serbah hitam dengan ikat kepala hitam pula. Ketika kedua orang berkuda yang mengikuti Ki Wiradana itu kemudian tertawa lagi keras-keras, maka orang berkumis lebat itu tiba-tiba saja membentak, Hi, tutup mulutmu. Kau mengganggu kami. Bahkan seisi kedai ini. Kedua orang itu terkejut. Dan serta-merta keduanya pun terdiam. Jika kau tertawa lagi maka aku lemparkan kau keluar dari kedai ini, geram orang berkumis itu. Kedua orang itu saling berpandangan. Namun salah seorang di antara mereka kemudian berkata, Maaf Kisanak. Kami tidak berniat untuk mengganggu kalian. Sikap kalian benar-benar sikap orang-orang gila bentak orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Kau kira bahwa, sikap yang demikian itu pantas kau perlihatkan di depanku. Tentu saja kami tidak berniat membuat Kisanak marah jawab salah seorang dari kedua orang itu, kami hanya berbuat menuruti perasaan kami. Persetan geram yang berkumis lebat, jangan menjawab lagi. Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Namun yang seorang pun agaknya masih ingin menjawab, jangan begitu Kisanak. Jika kami menjawab, maksud kami semata metu untuk memberikan penjelasan, kenapa kami bersikap demikian. Cukup tiba-tiba saja orang yang bertubuh tinggi kurus itu berdiri, Kau kira kami siapa? Kami belum mengenal Kisanak jawab orang berkuda itu, karena itu kami minta maaf atas tingkah laku kami jika tidak berkenan di hati Kisanak. Sekarang, jika kau memang mengaku salah, pergi. Jangan membuat mataku sakit, geram orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Tetapi kami sudah memesan makanan dan minuman. Kami merasa sangat lapar, berkata orang itu. Wajah orang yang bertubuh tinggi kekarus-kurusan itu menjadi merah. Hampir berteriak ia membenta, Kap pergi, atau aku akan ternemak samu. Ah orang itu berdesah, aku sudah minta maaf. Sebenarnya lah kami tidak bermaksud menyakiti hati siapapun juga. Pergi orang itu berteriak. Tibet bahasa je orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu meraih minuman mia dan di luar dugaan orang itu telah menyiramkan minuman panasnya ke wajah orang yang diusirnya itu. Wiradana pun terkejut. Juga para pengawalnya. Sementer itu orang yang disiram air minum yang masih panas itu menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap wajahnya yang basah. Bukan main orang itu bergumam, minuman itu segar sekali. Tetapi apakah kau sudah berpikir dua kali sebelum melakukannya? Cukup orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu berteriak sekarang pergi sebelum aku menyeram wajahmu dengan sayur asam. Kisanak berkata orang yang wajahnya basah sikapmu sudah melampaui batas. Siapapun kau tetapi kau sudah menyinggung harga diriku. Kau mau apa bertanya orang yang bertubuh tinggi itu? Sayang. Aku belum mengenal kalian berdua desis orang itu. Kau tidak perlu tahu siapa kami, meskipun kau dapat bertanya kepada setiap orang, dan mereka akan dapat menyebet siapa kami. Orang yang berkumis lebat itulah yang menjawab, aku masih ingin memberimu kesempatan. Pergi. Pergi dengan wajah dan pakaian basah seperti ini bertanya orang yang pakaiannya basah itu, tentu tidak mungkin. Aku akan berada di kedai ini sampai wajah dan pakaian ku kering. Seterusnya terserah kepadaku. Apakah aku akan pergi atau tidak? Wajah kedua orang yang merasa terganggu itu menjadi tegang. Lebih-lebih orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Dengan suara bergetar oleh kemarahan maka orang itu berkata, aku mengerti sekarang. Ternyata kau merasa memiliki kelebihan. Aku kirakah sengaja memancing persoalan di sini. Karena itu, maka sikapku akan berubah. Marilah kita di luar. Aku ingin memilih leharmu. Aku tidak harus sekedar mengusirmu seperti mengusir tikus. Tetapi aku menantang berkelahi di luar agar kita tidak merusakkan isi kedai ini. Kedua orang berkuda itu saling berpandangan. Yang seorang kemudian berkata, apa boleh buat? Tetapi bukan maksud kita. Sasaran kita justru meleset. Dengan demikian, maka kedua orang berkuda itu pun kemudian melangkah keluar sambil berkata, kau lah yang menantang kami. Persetan geram orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan. Ketika kedua orang berkuda itu sudah berada di luar, maka orang yang kekurus-kurusan dan orang berkumis itu pun melangkah pula. Dengan nada berat orang berkumis itu menggeram, kita harus membuat mereka jerah. Mereka tidak tahu, siapa kita dan kedudukan kita di daerah ini. Demikian orang-orang itu melangkai pintu, maka Ki Wiradana pun berkata, bukan kita yang ternyata terlibat. Tetapi agaknya sasaran mereka sebenarnya adalah kita seperti yang dikatakannya, bahwa yang terjadi adalah meleset. Seorang pengawal mengangguk-angguk masih sambil mengunyah makanannya. Kemudian katanya setelah ia menelan makanannya itu, agaknya kita tidak dapat berdiam diri. Sasaran mereka memang kita. Karena itu, jika kedua orang itu sudah diselesaikan, maka mereka akan berpindah kepada kita. Karena itu, kita memang harus bersiap-siap. Ya, berkata Ki Wiradana. Agaknya keduanya terlalu percaya kepada diri mereka sendiri. Terhadap kedua orang itu pun mereka sama sekali tidak tergetar meskipun sikap kedua orang itu cukup kasar. Menurut pengelihatanku, agaknya kedua orang berkuda itu akan dapat mengalahkan kedua orang yang sudah lebih dahulu ada di kedai ini. Pengawalnya tidak menyaut. Namun Wiradana berkata kemudian, selesaikan sehingga perutmu menjadi kenyang, agar kau mampu bertempur sebaik-baiknya. Para pengawalnya itu pun memang dengan cepat menyelesaikan makan dan minum mereka. Kemudian sambil mengusap perut mereka dengan tangan kanan, maka tangan kiri mereka telah merabah hulu pedang mereka yang tergantung di pinggang. Sementara itu, Wiradana sempat memperhatikan dua orang lain yang berada di kedai itu. Nampaknya keduanya justru menjadi ketakutan sebagaimana pemilik kedai itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka Wiradana dapat mengambil kesimpulan, bahwa kedua orang itu tentu tidak akan ikut campur. Setelah selesai makan dan minum, maka Wiradana sempat menjulurkan kepalanya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Nampaknya keempat orang itu sudah bersiap untuk bertempur. Wiradana sempat mendekati pemilik kedai itu dan menghitung makanan dan minuman yang telah dihabiskannya bersama para pengawalnya. Kemudian membayarnya dan sambil menarik nafas dalam-dalam ki Wiradana pun melangkah keluar, diikuti oleh para pengawalnya. Demikian Wiradana berada di luar pintu, maka ia telah mendengar orang berkumis lebat itu menggeram sambil melangkah semakin dekat. Kau akan yakin, bahwa kau tidak dapat berbuat sekehendakmu di daerah ini. Aku sudah siap, tiba-tiba saja orang berkuda itu menjawab dengan nada datar. Gila, orang berkumis itu mengumpat, kau memang ingin lehermu aku pilih sampai patah. Orang berkuda itu tidak menjawab. Tetapi ia sudah bersiap menghadapi lawannya, orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu. Sedangkan kawannya telah berhadapan pula dengan orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan yang agaknya lebih cepat menjadi marah dan bahkan telah menyiram wajah orang berkuda yang seorang itu dengan minuman hangat. Wiradana termangu-mangu. Sekilas orang berkuda yang melawan orang berkumis itu berpaling kepadanya. Wajahnya nampak tegang. Namun sejenak kemudian ia pun telah kembali memperhatikan lawannya yang sudah bersiap untuk mulai dengan serangan-serangannya. Sebenarnya, bahwa sejenak kemudian orang berkumis itulah yang telah mulai menyerang. Dengan gerak yang mantap ia meloncat sambil mengayunkan mendatar. Tetapi lawannya benar-benar telah bersiap menghadapi kemungkinan itu, sehingga karena itu, ia pun telah meloncat menghindar. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun telah mulai. Di depan kedai itu telah terjadi dua lingkaran pertempuran. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan melawan seorang di antara dua orang berkuda yang wajahnya telah disiramnya dengan minuman hangat, dan yang seorang telah bertempur melawan orang yang bertubuh kekar dan berkumis lebat. Ki Wiradana dan para pengawalnya berdiri termangu-mangu menyaksikan pertempuran itu. Ada terbersit niatnya untuk menghindari saja pertentangan dengan kedua orang berkuda itu dengan meninggalkan tempat itu selagi mereka bertempur. Tetapi harga dirinya ternyata telah mengekangnya, sehingga Wiradana akhirnya tetap berdiri di tempatnya. Ia tidak mau disebut sebagai pengecut yang meninggalkan lawannya karena ketakutan. Dengan tegang Wiradana dengan para pengawalnya telah menyaksikan pertempuran yang semakin lama menjadi semakin garang dan keras. Namun sejenak kemudian Ki Wiradana pun melihat bahwa orang-orang yang garang yang lebih dahulu dekedai itu tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk mengimbangi lawannya orang-orang berkuda itu. Dengan demikian maka Ki Wiradana pun telah menggamit pengawalnya sambil berdesis, ternyata orang-orang berpakaian garang dan bersikap kasar itu sama sekali tidak mempunyai ilmu yang cukup mendukung kegarangannya. Para pengawalnya mengangguk-angguk. Agaknya dua orang itu adalah dua orang yang merasa dirinya disegani oleh tetangga-tetangganya dengan sedikit ilmu. Namun ia sama sekali tidak mengetahui keadaan di luar lingkungannya, bahwa ilmunya dibanding dengan orang-orang yang benar-benar mendalami ulahkanuragan, sama sekali tidak ada artinya. Ternyata dua orang penunggang kuda yang mengikuti Ki Wiradana itu justru terkejut melihat perlawanan kedua orang yang garang itu. Bahkan orang yang telah menyiram wajah salah seorang penunggang kuda itu, sama sekali tidak mampu mengelap ketika lawannya menyerangnya dengan loncatan yang menghentak dan tangan yang terjulur lurus. Demikian diadanya tersentuh serangan itu, maka ia pun telah terdorong beberapa langkah surut dan jatuh berguling di tanah. Oh, penunggang kuda itu berdiri termangu-mangu, apakah kau benar-benar telah jatuh? Orang itu berusaha meloncat berdiri. Wajahnya menyala bagaikan bara api. Namun kemarahannya itu tidak banyak memberikan arti kepada perlawanannya. Karena ketika ia kemudian menyerang, maka serangannya itu sama sekali tidak menyentuh lawannya. Bahkan ketika lawannya itu bergeser dan menjulurkan kakinya, maka kakinya itulah yang telah menyentuh lambung orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Sekali lagi orang itu terhuyung-huyung dan jatuh berguling. Dengan tergesa-gesa ia berusaha untuk bangkit. Tetapi ternyata bahwa lambungnya terasa bagaikan ditindih batu segumpal. Namun dengan susah payah akhirnya orang itu berhasil berdiri. Tetapi sakit di lambungnya tidak segera berkurang. Sementara itu, kawannya yang berkumis tebal itu pun tidak dapat berbuat banyak atas lawannya. Bahkan ia justru telah terdesak dan kehilangan kesempatan untuk melawan. Tetapi agaknya lawannya tidak ingin menyakitinya. Ketika orang yang berkumis tebal itu tersudut sehingga punggungnya melekat dinding halaman kedai yang tidak begitu luas itu, maka lawannya justru menghentikan serangannya. Dengan nada berat ia berkata, Kisanak. Apakah aku harus mencabuti kumismu? Persetan, geram orang berkumis lebat itu, kau sangka aku sudah menyerah? Lalu kau mau apa? bertanya lawannya. Orang berkumis lebat itu pun kemudian mengeram. Tiba-tiba saja ia mencabut sebilah golok yang terselip pada orang kanya di pinggangnya. Aku dapat membunuhmu, berkata orang berkumis lebat itu. Lawannya mengerutkan keningnya. Namun ia pun justru tersenyum. Katanya, jangan main-main dengan senjata. Senjata itu akan dapat mengerat lehermu sendiri. Nampaknya golokmu cukup tajam untuk memotong kepalamu. Wajah orang berkumis lebat itu menjadi tegang. Namun kemudian katanya, Kau jangan menakut-nakuti aku seperti menakut-nakuti anak-anak. Kau kira dengan kata-katamu yang kasar itu, Kau mampu menggetarkan jantungku. Baiklah, berkata lawannya. Jika demikian maka aku memang ingin membuktikan. Marilah berikan golok itu kepadaku. Orang berkumis itu menjadi bingung. Namun kemudian ia membentak, Apakah kau memang benar-benar sudah gila? Senjata ini adalah senjataku. Senjata yang akan aku pergunakan untuk membunuhmu. Ada dua kera untuk memiliki senjata itu. Kau berikan kepadaku atau aku harus merampasnya, Berkata orang itu. Persetan. Kau memang sombong sekali. Jika kau terbunuh di sini jangan menyesal, Berkata orang berkumis itu sambil memutar goloknya. Lawannya, orang berkuda itu melangkah surut. Dengan demikian seakan-akan ia memberi kesempatan Kepada orang berkumis lebat itu untuk bergerak. Karena itu, maka orang berkumis itu pun bergeser pula maju. Orang berkuda yang melihat golok lawannya itu berputaran menjadi sangat berhati-hati. Bagaimanapun juga golok itu akan dapat melukainya. Namun sejenak kemudian, Pertempuran antara orang berkumis lebat dan orang berkuda itu pun meningkat semakin cepat. Orang berkuda itu mampu bergerak bagaikan burung sikatan. Untuk beberapa saat ia berhasil membuat lawannya menjadi bingung karena kehilangan arah. Bahkan sejenak kemudian, orang berkuda itu justru telah dapat mengenainya dengan serangan-serangan kakinya, Meskipun orang berkumis itu bersenjata. Terdengar orang berkumis itu mengumpat. Tetapi ia tidak dapat mengingkari kenyataan. Bahkan kemudian, serangan lawannya menjadi semakin sering menyentuhnya. Orang berkumis lebat itu memaki dengan kasar ketika terasa pergelangan tangannya dicengkam oleh kekuatan yang tidak dapat dilawannya. Sebelum ia sempat berbuat apa-apa, maka tangannya itu sudah terpilin ke belakang. Dengan satu bentakan maka goloknya sudah terlepas dari tangannya. Belum lagi jantungnya berkerut, tubuh orang itu bagaikan didorong oleh kekuatan raksasa sehingga orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu terdorong beberapa langkah dan kemudian jatuh terjerembap. Lawannya kemudian mendekatinya. Ketika orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu berusaha untuk bangkit, maka goloknya sendiri telah teracu tepat di dadanya. Jika kau bangkit, maka ujung golokmu sendiri akan menghisap darah dari lubang di dadamu yang akan terkoyak. Orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan masih juga bertempur melawan salah seorang dari orang berkuda yang mengikuti Ki Wiradana, dan yang sudah disiram dengan air panas di wajahnya. Namun seperti orang bertubuh kekar dan berkumis lebat itu, ia tidak banyak dapat memberikan perlawanan. Bahkan ia sama sekali tidak sempat mempergunakan senjatanya, karena demikian ia mencabut goloknya, maka terasa pergelangan tangannya telah didera oleh suatu kekuatan yang sangat besar sehingga goloknya telah terlepas dari tangannya sebelum ia dapat berbuat apa-apa. Demikianlah kedua orang yang sebelumnya telah berada lebih dahulu di warung itu sama sekali tidak berdaya. Dua orang berkuda yang mengikuti Ki Wiradana itu ternyata memiliki kemampuan jauh di atas kemampuan kedua orang itu. Karena itu, maka sejenak kemudian keduanya benar-benar telah dikuasai oleh kedua orang berkuda itu. Nah, apa yang akan kau lakukan bertanya orang berkuda yang wajahnya telah disiram dengan minuman hangat itu, Aku dapat membalasmu, mengguyur wajahmu dengan air yang sedang mendidih. Jangan, minta orang yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu, jangan lakukan. Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berpaling ke keadaan sekelilingnya. Ketika terpaandang olehnya wajah Ki Wiradana, maka ia pun tersenyum sambil berkata, Bagaimana menurut pendapatmu Ki Sanak? Bukankan permainan kami cukup menarik? Wiradana terkejut mendapat pertanyaan itu. Namun kemudian ia pun sadar, bahwa orang itu tentu akan memancing persoalan, karena sebenarnya lah bahwa dirinya lah yang menjadi sasaran bersama keempat pengawalnya. Tetapi Wiradana merasa bahwa dirinya bukan sekadar orang yang sedikit mempunyai ilmu dan pengalaman sebagaimana kedua orang yang dapat dikalahkan oleh orang-orang berkuda itu. Apalagi ia membawa empat orang pengawalnya yang terpilih, yang pernah diajarinya bertempur dan mempergunakan segala macam senjata. Namun yang lebih diperdalam adalah ilmu pedang, karena mereka kemudian bersenjata pedang. Karena itu, dengan tidak gentar Wiradana melangkah maju sambil berkata, Benar Ki Sanak. Permainanmu memang sangat menarik. Kau mampu mempertunjukkan ilmumu yang kasar dan tidak bernilai apapun juga. Baik dari segi kemampuan maupun dari segi keterampailan. Ah jangan begitu Ki Sanak, jawab orang berkuda itu. Bukankah dengan bangga aku dapat mengatakan, bahwa aku telah memenangkan pertarungan ini? Demikian pula kawanku itu, sehingga orang berkumis itu menjadi tidak berdaya sama sekali. Ia terbaring diam dengan ujung goloknya sendiri siap mematuk dadanya menembus jantung. Apakah hal itu bukan merupakan satu kebanggaan bagiku dan bagi kawanku? Mungkin kalian dapat berbangga, jawab Ki Wiradana. Tetapi silakan. Aku tidak mempunyai sangkut paut dengan kalian. Hi, kau tidak mempunyai sangkut paut? Kau menyaksikan apa yang telah terjadi. Apakah kau bukan kawan kedua orang ini bertanya orang berkuda itu? Jangan berpura-pura. Atau kau memang benar-benar dungu seperti seekor kebau, jawab Ki Wiradana. Bukankah kau mengikuti kami sejak dari pajang? Kau tentu sudah mengetahui jumlah kawan-kawan kami. Kenapa kalian bertanya tentang kedua orang itu seolah-olah mereka adalah kawan-kawanku? Kedua orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Tetapi orang yang wajahnya tersirah minuman panas itu kemudian justru tertawa, katanya, kau benar. Tetapi siapa tahu, dua orang itu memang telah menunggumu di sini untuk bersama-sama mengeroyoku. Kau jangan mencari-cari persoalan, berkata Ki Wiradana. Kami mengerti, sejak di penginapan di pajang kalian berdua selalu memperhatikan kami. Kemudian mengikuti kami sampai di tempat ini. Tentu kau mempunyai maksud tertentu. Nah, sekarang katakan saja apa maksudmu. Dengan demikian di hadapan beberapa orang saksi, maka kita akan dapat membuat penyelesaian. Karena aku sadar, bahwa segala tingkah lakumu yang memuakan itu sebenarnya kau tujukan untuk memancing persoalan dengan aku dan kawan-kawanku. Tidak dengan kedua orang itu. Adalah kebetulan saja bahwa kedua orang itu pun menjadi muak melihat tingkah lakumu, sehingga persoalannya telah bergeser dari sasaran. Kedua orang berkuda itu saling berpandangan. Kemudian mereka pun telah melepaskan lawan masing-masing. Sambil mendorong lawannya orang yang tersiram minuman panas di wajahnya itu berkata, Pergilah. Kau tidak mempunyai persoalan dengan kami. Orang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu terdorong beberapa langkah. Ia masih sempat berpaling dengan wajah yang penuh dibayangi oleh kebimbangan. Sementara itu kawannya yang berkumis tebal itu pun mendapat kesempatan untuk bangkit pula, setelah lawannya melepaskan goloknya dan berkata, Kau juga mendapat kesempatan untuk pergi. Atau barangkali kau akan tetap berada di halaman ini? Sebaiknya kau menjadi saksi apa yang akan terjadi. Orang itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian bergeser menepi dan kemudian berdiri di samping kawannya yang bertubuh tinggi kekurus-kurusan itu. Dalam pada itu, kedua orang yang mengikuti Ki Wiradana itu perhatiannya kemudian sepenuhnya tertuju kepada Ki Wiradana. Namun ketika mereka sempat memandang di sekelilingnya, ternyata ada beberapa orang yang menonton peristiwa itu. Ada yang dari dalam kedai, ada yang di luar halaman dan kedua orang yang baru saja dikalahkan oleh kedua orang berkuda itu, berada di pinggir halaman itu juga. Tetapi kedua orang berkuda itu tidak begitu menghiraukan mereka. Jarak antara tempat itu dengan pajang sudah cukup jauh, sehingga para prajurit pajang yang meronda tidak akan sampai ke tempat itu. Apalagi keadaan daerah itu biasanya memang tidak memerlukan kehadiran para peronda dari pajang karena orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan merupakan pengawal-pengawal padukuhan yang disegani. Namun yang ternyata ilmunya masih belum berarti dibandingkan dengan orang-orang yang memang bertualang di dunia olahkan huragan. Dalam pada itu, kedua orang itu pun kemudian melangkah mendekati Ki Wiradana, sementara Ki Wiradana pun maju pula. Bukankah aku berhadapan dengan Ki Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan di Sembojan bertanya salah seorang dari kedua orang itu. Ki Wiradana mengerutkan keningnya. Namun ia pun menyadari bahwa agaknya kedua orang itu memang dengan sengaja mencari keterangan tentang dirinya dan para pengawalnya. Karena itu, maka jawab Ki Wiradana, Ya, aku adalah Wiradana, pemangku jabatan kepala tanah perdikan Sembojan. Di mana kau tahu tentang aku? Kedua orang itu tersenyum. Katanya, aku tahu banyak tentang kau Ki Wiradana. Tentu saja aku mempunyai kepentingan lain. Aku tahu bahwa kau menghadap Ki Tumenggung Wirajaya untuk mengurus kemungkinan wisudamu menjadi kepala tanah perdikan, karena Ki Tumenggung adalah seorang pejabat yang mengurusi tentang tanah perdikan dan orang-orang yang memimpinnya. Dengan demikian maka kau tentu membawa pertanda kekuasaan tanah perdikan Sembojan sebagai kelengkapan wisuda yang kau minta. Nah, Ki Wiradana. Aku tidak menginginkan apapun juga kecuali bandul emas dengan rantainya yang terbuat dari emas itu. Bandul dan rantainya itu tentu berharga sangat mahal. Wajah Ki Wiradana menjadi merah padam. Dengan suara gemetar oleh kemarahannya ia berkata, Kau mengigau seperti orang kesurupan. Aku tidak membawa bandul itu. Barang yang sangat berharga itu tentu tidak akan aku bawa kemanapun juga. Jangan bohong Ki Wiradana. Tanpa bandul itu Ki Tumenggung Wirajaya tidak akan memperhatikan permohonanmu. Hanya orang-orang yang mempunyai kelengkapan yang dapat menjadi kepala tanah perdikan. Orang itu harus anak langsung atau menantu laki-laki langsung dari seorang kepala tanah perdikan. Jika seorang kepala tanah perdikan tidak mempunyai anak sama sekali, maka salah seorang kemanakannya yang ditunjuk oleh kepala tanah perdikan yang bersangkutan. Namun yang kesemuanya itu dibuktikan dengan pertanda kebesaran yang ada di tanah perdikannya masing-masing. Ada yang berupa senjata, ada yang berupa tongkat, ada yang berupa topeng, dan adalah kebetulan sekali bahwa tanah perdikan sembojan tanda kekasaan itu berupa sebuah bandul dengan rantainya yang terbuat dari emas, berkata orang itu. Barang itu tidak aku bawa, bentak kiwira dana. Tetapi seandainya barang itu ada padaku sekarang, maka apa artinya permintaanmu itu? Kau ingin menggagalkan wisudaku menjadi kepala tanah perdikan atau kau ingin memiliki barang itu karena nilainya yang sangat tinggi? Namun kau pun tentu tahu jawabanku seandainya barang itu ada padaku sekarang. Kau akan berkeberatan dasis orang berkuda itu. Bukan hanya berkeberatan. Tetapi aku akan dapat membunuh orang yang telah berani mencoba merampas pertanda kekuasaan tanah perdikan sembojan itu, berkata kiwira dana. Oh, dasis orang itu. Jadi kau akan membunuh orang yang telah berani mencoba merampas pertanda itu? Lalu orang yang berhasil merampas akan kau apakan jika yang sedang mencoba saja sudah kau bunuh? Dadaki Wiradana tergetar mendengar pertanyaan itu. Tetapi ia menyadari bahwa ia tidak boleh terpancing untuk menjadi marah dan kehilangan perhitungan. Karena itu maka katanya, jangan main-main kisana. Berbuatlah sewajarnya. Jika kau memang ingin membuat perkara, aku tidak akan mengelak. Meskipun aku tidak mencari musuh dalam perjalananku ke ajang, tetapi jika aku dihadapkan kepada persoalan seperti ini, maka apa boleh buat? Orang berkuda itu tersenyum. Katanya, kau memang sudah menjadi lebih dewasa sekarang kiwira dana. Mendekati wisuda kau akan menemukan kepribadianmu yang sebenarnya. Tetapi baiklah, aku kembali kepada persoalanku semula. Berikan bandul itu kepadaku. Aku tidak membawanya, jawab kuwira dana. Terserah kepadamu. Percaya atau tidak percaya? Wajah orang itu mulai menegang. Senyumnya telah tidak membayang lagi di wajahnya. Katanya, jadi kau berkeras untuk mempertahankan bandul itu? Aku tidak membawanya. Apakah kau tuliki? Wiradana mulai menjadi tidak sabar. Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, maaf kiwira dana, aku akan menggeledahmu. Aku akan melihat di kantong-kantong ikat pinggangmu, atau kau masukkan ke dalam kampil yang kau bawa di bawah pelanakudamu. Kalau kau ingin berkelahi, marilah kita berkelahi. Habis perkara, potong kiwira dana. Lalu, sebaiknya kau tidak perlu membuat terlalu banyak alasan. Kau tahu apa jawabanku, jika kau menggeledahku. Bukankah tujuan akhirmu sebuah perkelahian? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah. Kita akan berkelahi. Kiwira dana memandang orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Kepada kedua orang yang dikalahkan oleh dua orang penunggang kuda itu ia berkata, Kalian menjadi saksi. Bukan kamilah yang telah memulianya. Tetapi mereka. Jika terjadi sesuatu dengan mereka, maka kami tidak akan dapat disalahkan. Kami sudah berusaha untuk menghindari perkelahian, tetapi keduanya benar-benar memaksakan sebuah perkelahian. Kedua orang berkuda itu termangu-mangu. Seorang di antaranya berkata, Kami tidak perlu saksi. Memang tidak, sahut kiwira dana. Hanya yang tinggal hidup sajalah yang memerlukan saksi. Orang berkuda itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya, bukan main. Kau ternyata masih saja terlalu sombong. Bertanyalah kepada para pengawalmu, apakah kau terlalu sombong atau tidak. Wajah kiwira dana menjadi merah. Tetapi ia masih tetap sadar, bahwa ia tidak boleh menjadi kehilangan akal sehingga tingkah lakunya kemudian hanya sekadar dikemudikan oleh perasaan. Jika demikian maka ia akan kehilangan sebagian dari kemungkinan untuk menang dalam perkelahian yang agaknya benar-benar akan terjadi, karena jika ia kehilangan akal maka perhitungannya dalam perkelahian akan menjadi kabur. Karena itu, kiwira dana justru tidak menjawab lagi. Semakin banyak mereka berkesempatan untuk berbicara, maka jantungnya menjadi semakin menggelepar di dalam dadanya sehingga kemarahannya pun menjadi semakin terungkat. Karena kiwira dana tidak menjawab, maka orang itu bertanya, Hi, kenapa kau diam saja? Apakah di dalam hatimu, kau mengakuinya sehingga kau mulai memikirkan kebenaran kata-kataku? Wiradana masih tetap berdiam diri. Namun ia sudah bersiap untuk berbuat sesuatu jika lawannya mulai menyerang. Dalam pada itu, para pengawalnya pun telah bersiap pula. Bahkan seorang di antara merekalah yang kemudian menjawab, Aku menjadi muak mendengar kata-katamu kisana. Baiklah, berkata orang itu. Aku akan bertempur melawan kiwira dana. Kalian minggirlah dan jadilah saksi bahwa kiwira dana mati di sini karena kesombongannya. Hanya yang akan tinggal hidup sajalah yang memerlukan saksi. Kiwira dana tidak dapat menahan kemarahannya lagi. Tetapi ia masih tetap menyadari bahwa ia tidak boleh kehilangan akal dan tetap berpegang kepada nalarnya. Namun justru karena itu, maka ia pun berusaha untuk menutup mulut lawannya dengan menyerangnya. Jika perkelahian itu segera terjadi, maka orang itu tidak akan berbicara lagi berkepanjangan dan sengaja untuk membuatnya marah. Atas dasar pertimbangan itulah, maka kiwira dana pun telah melangkah mendekati salah seorang di antara mereka. Dengan tangannya ia mulai menyerang, menampar wajah orang yang masih saja akan berbicara itu. Uh, orang itu bergeser surut, kau lah yang mulai. Kiwira dana tidak menjawab. Kakinya lah yang kemudian terjulur mengejar orang itu. Tetapi sekali lagi orang itu meloncat surut. Jika aku tidak segera mulai, maka mulutmu lah yang akan terus-menerus membuat hatiku panas. Meskipun aku yang memulainya, tetapi para saksi tahu, bahwa kau berusaha untuk merampok aku, Kiwira dana lah yang berbicara. Tetapi ketika lawannya akan menjawab, maka serangan Kiwira dana menjadi semakin cepat. Ia meloncat mendekat dan sekaligus kakinya telah berputar menyerang lambung. Orang itu terpaksa bergeser lagi, sementara kawannya masih saja berdiri termangu-mangu. Dengan demikian, maka pertempuran antara Kiwira dana dengan salah seorang dari dua orang yang telah mengikutinya sejak dari pajang itu pun semakin lama menjadi semakin cepat. Kiwira dana dengan sangat cermat berusaha untuk tidak membuat kesalahan-kesalahan yang berakibat pahit baginya. Ia sadar, bahwa lawannya itu tentu bukan orang kebanyakan. Bahkan ia menduga bahwa dua orang itu pula lah yang telah merampok saudagar emas permata di penginapan di tanah perdikan Sembojan dan mengalahkan saudagar itu. Dalam pada itu, seorang lagi di antara kedua orang itu nampaknya masih belum berbuat sesuatu. Ia masih mengawasi saja kawannya yang sedang bertempur melawan Kiwira dana. Namun orang itu terkejut ketika ia mendengar salah seorang pengawal Kiwira dana berkata, sebaiknya kau tidak ikut campur, meskipun seandainya kau akan bertempur berpasangan, Kiwira dana tidak akan gentar. Orang itu berpaling ke arah para pengawal. Kemudian dengan nada datar ia bertanya, apakah kalian pengawalnya? Ya, jawab pengawal itu. Kenapa? Tidak apa-apa, jawab orang itu. Tetapi ia pun kemudian bertanya, kenapa kau tidak melibatkan diri dalam pertempuran itu jika kau pengawalnya? Kenapa aku harus melibatkan diri? Sebentar lagi pertempuran itu akan selesai dan kawanmu akan terkapar di tanah, mati, jawab pengawal itu. Lalu, nah, jika kau ikut campur, maka nasibmu akan sama saja seperti kawanmu itu. Oh, orang itu tiba-tiba saja tersenyum. Katanya, kalian ternyata juga sombong seperti pemengku jabatan kepala tanah perdikan itu. Aku mengatakan sebenarnya. Jika kau tidak percaya marilah kita tunggu beberapa saat saja, jawab pengawal itu. Orang berkuda itu mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, Aku akan membuktikan dengan Caroline. Aku tidak akan menunggu sampai kawanmu terkapar mati. Jika benar kata-katamu, maka aku akan ikut campur. Jika kami harus mati, biarlah mati bersama-sama. Tetapi aku yakin bahwa kami berdua akan dapat mengalahkan Ki Wiradana. Pengawal itu termangu-mangu. Lalu katanya, Sebaiknya kau menunggu. Bukankah kau anjurkan aku agar melibatkan diri meskipun kemudian kau mengancam bahwa dengan demikian nasibku akan sama seperti kawanku? Nah, aku akan mencobanya sebab aku mempunyai keyakinan yang lain, jawab orang itu. Pengawal itu agak kebingungan sejenak. Namun kemudian katanya, Sebaiknya kau tetap di sini. Kenapa bertanya orang berkuda itu? Apakah kau takut, bahwa ternyata kemampuan Ki Wiradana tidak seperti yang kau katakan? Wajah pengawal itu menjadi merah, sementara kawannya telah melangkah mendekat. Kau jangan berbuat sesuatu yang dapat mencekik lehermu sendiri, mengerti. Orang itu mengerutkan keningnya. Lalu katanya, Aku akan membantu kawanku membantai Ki Wiradana. Apa kata kalian? Kau tahu jawabannya, jawab seorang pengawal yang lain. Baik. Marilah. Siapa yang akan mati lebih dahulu, atau keempatnya akan maju bersama bertanya orang itu. Para pengawal itu termangu-mangu sejenak. Hampir di luar sadar, mereka telah berpaling ke arah Ki Wiradana yang sedang bertempur melawan salah seorang dari kedua orang berkuda itu. Namun mereka pun telah terkejut. Ternyata pertempuran itu terjadi dengan senitnya. Para pengawal itu tidak dapat mengatakan, apakah Ki Wiradana mempunyai kelebihan dari orang berkuda yang akan merampoknya, karena keduanya telah bertempur dengan dasyatnya. Keduanya saling mendesak, saling menyerang dan menghindar, seakan-akan keduanya harus mengerahkan segenap kemampuan mereka. Para pengawal itu memperhatikan dengan meco hampir tidak terpejam. Apa benar pengelihatannya, bahwa Ki Wiradana pada saat-saat tertentu justru telah terdesak. Sementara itu, orang berkuda yang seorang lagi tertawa pendek. Katanya, perhatikan dengan seksama. Apakah dalam keadaan yang demikian itu Ki Wiradana akan dapat dengan cepat membunuh kawanku? Jika kalian sedikit saja mengenal ilmu kanuragan, maka kalian akan melihat bahwa keduanya memiliki kelebihannya masing-masing. Nah, jika dalam keadaan yang demikian itu aku memasuki arna, maka Ki Wiradana akan segera mengakui bahwa ia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Para pengawalnya itu tidak dapat ingkar. Ternyata bahwa Ki Wiradana tidak segera dapat mendesak lawannya. Bahkan kemudian ternyata, sekali-kali Ki Wiradana harus meloncat surut. Karena itu, maka salah seorang pengawal itu pun berkata, Meskipun kami tidak mencemaskan Ki Wiradana, tetapi jika kau ingin mencampuri persoalan itu, maka kaulah yang akan lebih dahulu kehilangan nyawamu. Suaramu bagaikan petir yang menggelegar langit. Mengejutkan memang. Tetapi aku kira kalian adalah pengawal-pengawal tanah perdikan yang oleh Ki Wiradana sekadar dipergunakan untuk menakut-nakuti anak-anak saja, berkata orang itu. Karena itu minggirlah. Jangan ikut campur. Kalian masih belum waktunya berbicara di dalam lingkungan dunia olahkan huragan. Para pengawal itu benar-benar terhina. Karena itu, maka mereka pun telah bergerak serintak di seputar orang itu. Orang berkuda itu tertawa, katanya, Nah, bukankah aku juga dapat berbuat kesombongan seperti kalian? Dan kalian ternyata menjadi marah. Tetapi aku memang ingin membuat kalian marah. Nah, sekarang apa yang akan kau lakukan? Para pengawal itu tidak dapat menahan perasaan mereka lagi. Meskipun mereka di dalam hati menjadi gelisah melihat kera orang berkuda yang seorang lagi bertempur melawan Ki Wiradana, namun mereka masih harus membuktikan, apakah yang seorang itu juga memiliki ilmu yang sama. Karena itu, maka para pengawal itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka sudah siap menyerang dari empat arah di seputar orang berkuda itu. Orang itu pun telah mempersiapkan diri pula. Sekilas ia memandang kedua orang yang telah berkelahi. Kedua orang itu masih saja berdiri termangu-mangu. Mereka memandang pertempuran antara Ki Wiradana dengan salah seorang dari orang-orang yang telah mengikutinya dari pajang dengan pandangan matah, tanpa berkedip. Sementara itu, maka para pengawal itu pun sudah mulai bergerak, sehingga orang yang diketungnya itu pun telah bergerak pula. Orang itu mulai merendahkan dirinya dan bersikap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bakal datang. Bahkan orang itu masih sempat memancing serangan. Katanya, marilah, siapakah yang akan mulai? Kalian atau aku? Para pengawal itu benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Dengan garangnya seorang di antara mereka telah menyerang orang berkuda yang dikepungnya itu. Tetapi orang yang berdiri di dalam kepungan itu sudah bersiap. Karena itu, maka ia pun dengan sigapnya telah menghindari serangan itu. Namun ketiga orang pengawal yang lain telah memperhitungkannya pula. Demikian orang itu menghindar, maka hampir bersamaan ketiganya telah menyerang pula. Mereka menyergap orang itu dengan perhitungan, bahwa orang itu akan sulit untuk menghindari serangan yang datang dari tiga arah bersamaan. Namun yang terjadi adalah di luar dugaan. Demikian ketiganya menyerang, maka orang itu bagaikan telah melenting dengan kecepatan yang luar biasa, lepas dari kepungan. Bahkan pengawal yang menyerang terdahulu, telah terdurung oleh kekuatan orang itu, sehingga terhuyung-huyung beberapa langkah surut. Ketika para pengawal itu menyadari, maka orang itu telah berdiri tegak sambil bertolak pinggang. Marilah, berkata orang itu sambil tersenyum. Sebenarnya rencana kalian cukup baik. Kerjasama di antara kalian telah mapan. Sebagai pengawal tanah perdikan kalian sudah terhitung baik, sehingga agaknya pengawal tanah perdikan Sembojang merupakan pengawal yang tangguh. Persetan, geram salah seorang dari para pengawal itu, yang kau lakukan adalah satu kebetulan justru pada saat kami belum bersungguh-sungguh. Orang yang telah berhasil meloncat dari kepungan itu tertawa. Katanya, kau berbicara kepada siapa? Kau sangka aku semacam anak-anak yang tidak mampu menilai keadaan? Sudahlah. Jangan berbicara hilir mudik. Aku memperingatkan kalian sekali lagi, bahwa kalian masih belum waktunya memasuki benturan kekerasan dalam dunia oleh Kanuragan. Agaknya ilmumu tidak lebih baik dari dua orang yang sekarang berdiri di tepi halaman itu. Namun demikian pemimpin pengawal itu masih menjawab, tetapi kami berempat akan mampu mengalahkanmu. Tidak kisanak, berkata orang itu. Meskipun kau berempat, tetapi kau tidak akan mampu mengalahkan aku. Aku berkata sebenarnya. Tetapi jika kau ingin mencoba, aku tidak berkeberatan. Terima kasih.